Lepasnya rakyat dari penindasan oleh kuasa-kuasa asing. Negara memberikan yang disebut a sense of belonging to a community. A sense of belonging to a community. Artinya rasa aman dan rasa nyaman yang bersemayam di hati karena ikut menjadi anggota suatu komunitas besar yang berdiam di wilayah tertentu, yang disebut dengan istilah misalnya seperti kampung halaman, tanah tumpah darah, ibu perdiwi, tanah air, dan sebagainya. Tetapi, sebagaimana saya katakan tadi, ideologi nasionalisme menutup mata pengikutnya terhadap aneka tindakan atau cenderung menutup mata pengikutnya terhadap aneka tindakan gejam dan biadab yang dilakukan atas nama bangsa, atas nama semangat nasionalisme. Di mana-mana di dunia, nasionalisme menetapkan perbatasan yang memisahkan suku dari sesama anggota suku, memisahkan kerabat dari kerabat, teman dari teman, kekasih, terpisah dari kekasih, orang tua dari anak. Bukan hanya memisahkan, misalnya, sesama anggota keluarga, tapi mengharuskan anggota keluarga yang terpisah itu mengaku berlainan kebangsaannya, bahkan berlainan kebudayaan dan kepribadiannya. Sebagaimana sering dikatakan, sering sekali dikatakan, nasionalisme adalah sejenis wabah yang menularkan benci, angkara murga, sikap tinggi hati, penindasan dan pemerasan, agresi, ketidakadilan, militarisme, rasisme, dan entah berapa lagi jenis keburukan. Para pengeritik nasionalisme biasanya menunjuk pada negeri Jerman di bawah Hitler, dan Jepang di bawah rejim fasis pada waktu Perang Dunia Kedua. Ditunjuk sebagai contoh negara yang menaburkan benci dan agresi yang membabibuta demi tujuan-tujuan nasionalis. Tetapi sesungguhnya, hampir setiap negara modern, termasuk Indonesia, saya ulangi, termasuk juga Indonesia, pernah menebarkan benci dan agresi dengan alasan membela negara dan memperkokoh semangat kebangsaan. Dalam lingkungan sebuah negara, kerap kali bahkan biasanya satu bahasa dan satu ragam kebudayaan didahulukan atau diutamakan di atas ragam-ragam yang lain. Maka terciptalah bahasa nasional dan kebudayaan nasional yang, katakan sajalah, resmi. Sedangkan bahasa dan ragam kebudayaan yang lain, misalnya bahasa dan kebudayaan daerah, tergolong setingkat di bawahnya. Ada yang bilang kelas dua. Tidak jarang bahasa dan ragam kebudayaan kelas dua ini menjadi ringkih dan tergoyah keberadaannya. Padahal bahasa dan kebudayaan dan kelas dua ini mengandung dan memelihara kearifan lokal. Bapak-Ibu, di Indonesia seperti hampir di setiap negara multikultural di dunia, bahasa dan kebudayaan nasional Indonesia yang berdiri kokoh di atas fondasi nasionalisme, mengancam mengancam keberlangsungan kebudayaan daerah. Hal ini dilakukan dengan dua cara utama. Sebetulnya ada berbagai macam acara, tapi dengan dua cara utama. Apropriasi dan pengrusakan. Apropriasi artinya diubahnya sejarah dan kebudayaan non-nasional atau di caploknya sejarah dan kebudayaan daerah, itu terjadi. Sehingga menjadi supaya dijadikan sesuai dengan kaedah dan tuntutan sejarah dan kebudayaan nasional. Ini yang disebut apropriasi. Perumusan kembali kebudaya-budaya daerah supaya sesuai dengan kaedah-kaedah kebudayaan nasional. Karena waktu terbatas, saya hanya akan memberikan dua contoh saja. Bapak Ibu, maaf. Yang pertama, Majapahit. Menurut para promos nasionalisme Indonesia, wilayah Indonesia tidak ditetapkan atau digariskan secara sewenang-wenang saja. Memang wilayah Indonesia sama dengan lingkup wilayah Hindia Belanda. Tetapi para perintis nasionalisme Indonesia mencari akar atau sumber wilayah Indonesia pada kurun sejarah jauh sebelum kedatangan Belanda. Bagi pemikir-pemikir ini, seperti misalnya Muhammad Yamin, misalnya, lingkup wilayah Indonesia dapat dipulangkan kurang lebih dipulangkan ke wilayah Majapahit, sebuah praja yang pernah besar kuasanya di Kepulauan Asia Tenggara pada abad ke-14. Ketika dikatakan, konon ini, ketika dikatakan oleh Mahapati Gajah Mada bahwa ia baru akan beristirahat apabila seluruh Nusantara sudah takluk, maka frasa yang digunakannya adalah amukti palapa, artinya menikmati istirahat. Mungkin ungkapan itu diucapkannya secara sambil lalu, tetapi nasionalisme abad ke-20 telah mengangkatnya dan memperkokohnya dengan penafsiran sebagai semacam sumpah mati, yang disebut sumpah palapa. mengusung nuansa nasionalis yang kental, palapa. Palapa dipilih sebagai nama sistem satelit domestik Indonesia. Seperti nafsu Gajah Mada 600 tahun yang lalu yang hendak merangkum segala pelosok Nusantara, sistem satelit palapa pun menjangkau berbagai pelosok negeri, mengikatnya menjadi satu bangsa. Jadi, Bapak Ibu, sekarang Majapahit bukan lagi Majapahit Jawa, melainkan menjadi Majapahit Indonesia, dicaplok dan diolah oleh nasionalisme Indonesia. Walaupun pada masa jaya Majapahit, pada abad ke-14, gagasan Indonesia tidak ada, malah tidak terbayangkan. Dalam abad ke-20, oleh ideologi nasionalisme, Majapahit dirumuskan kembali untuk dijadikan semacam proto Indonesia. Contoh apropriasi sejarah dan kebudayaan yang daerah oleh kepentingan nasional, barangkali beribu-ribu yang dapat saya sebutkan. Tapi karena waktu terpatas, hanya satu lagi yang akan saya berikan, yaitu kasus proyek Javanologi beberapa tahun yang lalu. Yang pernah saya bicarakan dalam sebuah buku yang diedit oleh Bapak Miki. Terima kasih, Pak Miki. Proyek Javanologi yang resmi dikenal dengan proyek penelitian dan pengembangan kebudayaan Jawa dirintis pada tahun 1982 oleh Bapak Daud Yusuf yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Berpusat di Yogyakarta, proyek Javanologi ditugaskan menggali dasar-dasar kebudayaan Jawa dengan tujuan agar putir-putir kegeluhuran keindahan dan kearifan budaya Jawa dapat dimanfaatkan terutama untuk pengajaran kebudayaan Indonesia di sekolah-sekolah. Proyek Javanologi disambut baik oleh masyarakat berbudaya Jawa tetapi hanya mampu bertahan selama 18 bulan. Dalam jangka waktu itu proyek sempat menyelenggarakan sebanyak 32 ceramah ceramah ilmiah yang diberikan oleh ahli-ahli dalam berbagai bidang kearifan lokal. Dianrenya antropologi sejarah filsafat dan sastra baik sastra baru maupun sastra Jawa lama dan sebagian dari ceramah-ceramah ini diterbitkan oleh proyek. Tetapi Bapak-Ibu pada Desember 1983 pengganti Daud Yusuf Bapak Nugroho Noto Susanto mendadak membatalkan proyek Javanologi dan proyek diusir secara kasar sebetulnya diusir dari kantornya di Yogyakarta. Menurut Menteri Nugroho proyek Javanologi akan dirombak sepenuhnya untuk disusun kembali sebagai salah satu unsur dalam proyek baru yang disebut proyek Indonesianologi. proyek baru itu Indonesianologi itu pun tidak bertahan lama. Baru setahun lebih sedikit terus gulung tikar. Tidaklah jelas mengapa Menteri Nugroho menyambar proyek Javanologi dengan tindakan yang cukup keras itu. Yang penting kita ingat yaitu tindakannya menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa pemerintah pusat dalam jagat kebudayaan daerah. Bukan hanya itu, nampaknya kebudayaan Jawa dianggap tidak boleh hidup secara independen dengan dinamika tersendiri. Kebudayaan Jawa harus dirumuskan kembali menjadi salah satu variasi atau ragam dalam bentangan kebudayaan Indonesia. Kiat yang kedua, pengrusakan. Dewasa ini, walaupun ada upaya pemerintah untuk melindungi dan memupuk bahasa-bahasa daerah, sebagaimana kita dengar tadi dari Pak Miki, dalam kenyataan penguasaan bahasa daerah mulai melemah. khususnya bagi bahasa daerah kecil di Indonesia kawasan timur. Diduga oleh para ahli linguistik bahwa dewasa ini kurang lebih seperempat dari bahasa-bahasa di Indonesia tergolong rawan, yaitu perancam kepunahan. Hanya sekitar separuh sebenarnya, sedikit di bawah separuh, hanya sekitar separuh dari bahasa-bahasa di Indonesia yang masih hidup bergairah. Artinya, masih diteruskan dari generasi tua kepada yang muda, serta digunakan sehari-hari. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi, dan tidak akan saya kupas di sini satu demi satu. Yang ingin saya sorot adalah peran negara dan ideologi nasionalisme di balik kemerosotan itu. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, fasal 35, kalau saya tidak salah ingat, dinyatakan secara terang-terangan, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, untuk segala macam keperluan resmi, bahasa yang boleh digunakan hanyalah bahasa Indonesia. Makanya, kurang adanya penghargaan terhadap bahasa etnik sendiri. Ini para kalian menjawab pertanyaan yang muncul dalam sesi yang baru lalu. Hal ini dapat terjadi di mana saja dan cenderung terjadi pada generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah pandangan mereka, yaitu para penutur, bahwa bahasa daerah kurang bergensi atau malah kampungan. Sementara itu bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lain yang dominan, dianggap lebih bergensi daripada bahasa daerahnya. Bapak-Ibu, kebijakan dalam bidang kebahasaan banyak berkembang atas dasar Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ada tiga unsur atau tiga pernyataan, yaitu mengaku bertumpah daerah yang satu, Tanah Air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menjunjung. Tetapi dalam kenyataan, seringkali ketiga pernyataan ini disingkat, terutama yang ketiga, yang sering disingkat menjadi satu bahasa. Disingkat begitu saja menjadi satu bahasa, sebagaimana kita lihat di layar sebelah kanan. Pemerintah Indonesia sebagai suara utama nasionalisme Indonesia, mengembang amanat untuk memelihara bahasa daerah. Saat ini, amanat ini terwujud dalam semboyan badan bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, sebagaimana kita dengar tadi dari Pak Miki. di balik semboyan-semboyan ini, terdapat kuasa nasionalisme yang sebenarnya acuh tak acuh, acuh tak acuh terhadap nasib bahasa daerah dengan khazanah kearifannya. Kadang-kadang, sikap sesungguhnya ini terungkap juga secara terang-terangan. Kadang-kadang, sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ketika menyampaikan sambutan pada Kongres Bahasa-bahasa daerah sekitar tahun 1977, kalau saya tidak salah ingat, 15 tahun yang lalu. Menurut beliau, dalam sambutannya, sambutan pembukaannya, bahasa daerah, beliau berkata demikian, hilangnya bahasa-bahasa daerah tidak perlu ditangisi, karena merupakan hal yang lumrah terjadi, seiring dengan tuntutan zaman. Kita harus sadari, bahasa daerah penting, namun, karena kondisi saat ini yang semakin global, kita membutuhkan bahasa persatuan yang lebih cepat untuk berkomunikasi, sehingga tidak perlu ditangisi bila bahasa-bahasa daerah semakin berkurang. Sebetulnya, pengaruh bahasa Indonesia sejak lama telah dirasakan oleh berbagai bahasa daerah, yaitu sejak tahun 1928 ketika bahasa Melayu diberi nama bahasa Indonesia dan diikuti pada tahun 1945, menjadi bahasa negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar Republik Indonesia. Persaingan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia yang pengaruhnya sangat kuat ini telah menyebabkan bahasa-bahasa daerah mengalami pergeseran yang disebut language shift. Bahkan, bagi banyak orang Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa primer, sehingga tidak sedikit yang menggunakannya sebagai bahasa pertama menggeser bahasa daerah. Dan kata lain, walaupun tidak direncanakan secara terbuka barangkali, secara terang-terangan atau disengaja, tentu saja tidak. Tetapi dalam kenyataan bahasa Indonesia, bahasa nasional, menjadi alat perusak. Saya ulangi, Bapak-Ibu, ini memang kata yang cukup kasar, tapi benar. Bahasa Indonesia menjadi alat perusak terhadap bahasa-bahasa daerah. Istilah alat perusak ini memang terasa keras, kasar, garang, barangkali brutal. Tetapi saya kira cukup mencerminkan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Bahasa nasional adalah alat perusak yang mematikan bahasa-bahasa daerah. Dan sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO, ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Alat perusak ini memang terasa keras dan pengetahuan, garang, berhimpun, barangkali brutal dalam generasi ke generasi. Itu juga kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Matinya suatu bahasa. Hal ini, Bapak-Ibu sekalian, kami rasakan sekalian bahasa-bahasa daerah. Karena di kalangan penduduk asli Australia ada sebetulnya ratusan bahasa yang sekarang sebagian besar sudah punah atau menjelang hampir punah. Tetapi sekarang sedang diakui dan dirasakan pentingnya kearifat lokal yang terkandung dalam bahasa-bahasa penduduk asli yang sekarang sedang melemah itu. Misalnya saja, dalam hal kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Orang aborigin memiliki cara untuk memelihara hutan yang jauh lebih baik daripada yang dapat diusahakan oleh orang-orang yang keturunan Inggris misalnya. Dan kearifan itu berkandung di dalam bahasa-bahasa mereka yang sekarang sudah sebagian sudah hilang. Bapak-Ibu, saya sudah menampilkan tiga contoh-contoh tindakan pemerintah pusat yang cenderung merusak atau mematikan budaya lokal atau kearifan lokal. Ijinkanlah saya menambahkan satu contoh lagi yang saya angkat dari sejarah sastra Jawa modern. Mbak, waktu saya tinggal berapa menit, Mbak? Waktunya masih sepuluh menit, mohon maaf. Oh ya, baik. Jadi, berkali bisa selesai. Pada tahun-tahun 1960-an, Bapak-Ibu, pada tahun-tahun 1960-an, terjadilah ledakan dalam bidang penerbitan buku fiksi berbahasa Jawa. Umumnya, karya-karya ini dinamakan Roman Pangli Berbuyung dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia, Roman Picisan barangkali. Dalam bahasa Inggris, Penny Dreadfuls barangkali namanya. Buku kecil ini teramat sangat laris pada tahun 1960-an. Teramat sangat laris. Ratusan judul terbit. Saya sendiri, dalam koleksi saya di sini, di kamera, saya sendiri memiliki koleksi kurang lebih 200 judul buku kecil, novel-novel kecil, Roman Pangli Berbuyung dalam bahasa Jawa. Kurang lebih 200 judul. Dan pengarangnya, ada yang menulis fiksi berbahasa Jawa secara full time, purna waktu, sebagai satu-satunya sumber pendapatannya. Bahkan, ada pengarang yang menjadi cukup kaya dengan pendapatan dan penjualan novel-novelnya dalam bahasa daerah, dalam bahasa Jawa. Saya kira nama-nama mereka itu juga pasti Anda sudah kenal. Di antaranya Anias Morok, Witi Widayat, Harjono H.P., Utomo TS, Suparto Broto, Sri Hadi Joyo, dan entah berapa lagi. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru yang belum lama menggantikan pemerintah Orde Lama tahun 1967, pemerintah Orde Baru mendadak mengambil tindakan terhadap buku-buku kecil yang sangat populer ini. Polisi di Solo dan Yogyakarta meluncurkan yang disebut Operasi Tertib Remaja atau Opterma. Dalam operasi ini, polisi mengita sebanyak 59 buku berbahasa Jawa yang sedang beredar di pasaran, khususnya di Solo. Dan setelah diperiksa, 21 diantaranya di larang. Dilarang. Pemberedaran terhadap buku-buku ini sangat besar dampaknya secara negatif. Sangat besar dampaknya pada pengarang-pengarang berbahasa Jawa. berpaksa mereka berpindah sebagai yang besar ke bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dan karya-karyanya diterbitkan dalam majalah bukan berbentuk buku. Beberapa diantara pengarang terkenal ini, misalnya Anies Moro dan beberapa lagi, mengalami kerugian besar sehingga tidak berani terus menulis dalam bahasa Jawa sebagaimana dilakukannya sebelum operasi tertib remaja atau opterma. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh polisi dan alat-alat negara mengapa mereka turun tangan begitu keras terhadap buku yang ditulis dalam sastra daerah. Yang cukup menonjol diantara alasan-alasan itu adalah buku saku kecil itu dianggap saya kutip yang dikatakan oleh pemerintah waktu itu tidak sesuai dengan nation and character building. Istilah yang digunakan itu istilah yang dianggap dari bahasa Inggris nation and character building. Buku itu dianggap cengeng secara berlebih-lebihan. Dengan kata lain, buku-buku kecil dalam bahasa Jawa itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap bahasa dan kebudayaan nasional dan wibawa tatanan nasional. Suatu pelanggaran terhadap ideologi nasionalisme Indonesia pada waktu itu. Tindakan opterma bukan hanya merusak industri penerbitan populer dalam bahasa Jawa, tindakan itu menimbulkan perasaan was-was di kalangan penikmat sastra Jawa, baik pengarang maupun pembaca. Sehingga ada yang merasa tidak aman lagi membeli dan membaca buku bahasa Jawa. Perasaan itu tergambar dalam ilustrasi di sampul depan sebuah kajian yang terbit baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, kajian yang tergambar dalam ilustrasi di sampul depan sebuah kajian yang menjelajahi peristiwa opterma itu. Terlihat dalam gambar itu, terlihat di layar pada saat ini, terlihat seorang pembaca buku yang bukunya diamati dan diintai oleh sosok besar yang berdiri di belakang pembaca buku itu, mengintip isi buku lewat kaca mata atau kaca teropong. Bapak-Ibu sekalian, nampaknya keadaan yang saya gambarkan sekarang sudah mulai berubah. Keadaan yang kelam yang saya gambarkan tadi sudah mulai berubah. Sejak tahun 2000, sejak terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia yang membuka pintu bagi munculnya kembali kearifan lokal, setidaknya dalam beberapa wujud kearifan lokal mulai bebas muncul lagi tanpa perhatian yang mematikannya dari para wakil nasionalisme. Misalnya, penerbitan dalam bahasa Jawa yang tadinya lesu bahkan hampir mati sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gairah baru. Sejak tahun 2000 dan khususnya sejak sekitar tahun 2015 telah terbit ratusan judul baru dalam bahasa Jawa. Ratusan rupa novel, antologi cerita cekat, antologi kekuritan dan bahkan beribik-beribik sudah mulai ada buku dalam majalah buku dan majalah yang berbahasa Jawa yang terbit sepenuhnya dalam huruf Jawa Hono Caroko sudah mulai. Apa sebabnya terjadi perkembangan yang demikian? Perkembangan yang cukup mengembirakan. Oh ya, ini menunjukkan buku-buku yang dilarang tahun 1967. Baik, bisa selesai buku. Terima kasih. Ada dua titik terang bagi masa depan kearifan lokal menurut saya. Pertama, sifat nasionalisme Indonesia sedang berubah. Perubahan itu timbul sebagai tanggapan terhadap nasionalisme sentralis. Semacam reaksi yang berkuasa yang menjadi dominan pada masa Orde Baru. Sejak tahun 2000 terjadi desentralisasi di Indonesia. Struktur pemerintahan yang berkiblat tegas pada pemerintah pusat di Jakarta sudah banyak berubah dengan disebarkannya kekuasaan ke daerah-daerah. perkembangan ini memungkinkan malah mengharuskan perubahnya dan terubahnya hipernasionalisme zaman Orde Baru. Itu menjadi lebih lunak, lebih terbuka, nasionalisme yang lebih toleran. Sebagaimana dikatakan oleh seorang pengamat mahasiswa Indonesia baru-baru ini, saya kutip, nasionalisme yang dimasukkan kepada kita menjadi paham yang amat tidak syirik, amat syirik, sangat syirik zaman dulu. Oleh karenanya, terjadi bentuk pemujaan terhadap simbol-simbol, lambang-lambang, upacara-upacara dan seragam-seragam. Bumbu fasisme terlihat manakala aparatus negara atau masyarakat berseragam menunjukkan reaksi galak apabila melihat sedikit gejala yang dianggap mengancam dan membahayakan bagi simbol-simbol yang dianggap sebagai nasionalisme itu sendiri. Keadaan yang kelam itu sudah mulai berubah, Bapak-Ibu sekalian. Dan faktor yang kedua yang saya sebutkan di sini adalah faktor adalah tersebarnya teknologi digital ke seluruh Indonesia dan menembusnya alat-alat digital ke setiap napisan masyarakat. Dengan perkembangan ini pengendalian wacana nasionalisme lewat media masa menjadi jauh lebih sulit, lebih sukar. Kenyataan ini membuka kesempatan bagi kesenian dan kearifan lokal untuk memancarkan kehadirannya secara jauh lebih luas dan jauh lebih berdampak. Dalam bidang bahasa dan kesenian Jawa misalnya, wayang, seni pentas dan karya seperti ketoprak dan karya-karya perfilman mampir merebut perhatian dan pengaruh jauh di atas yang pernah ada sebelumnya. Baik Bapak-Ibu sebagai penutup, pada zaman Orde Baru bahasa dan kebudayaan daerah mengalami masa suram. Dilihat sepintas pemerintah Orde Baru menyediakan posisi terhormat bagi manifestasi kearifan lokal termasuk bahasa dan kesenian lokal. Tetapi dalam kenyataan bahasa dan kebudayaan daerah tidak memiliki pamor yang berarti. Kebudayaan daerah dianggap seolah-olah menjadi ancaman ancaman terselubung terhadap keutuhan bangsa dan kokohnya kekuasaan pusat. dewasa ini hubungan struktural di antara pusat dan daerah yang berat sebelah dalam hal bahasa dan kebudayaan itu sudah mulai berubah. Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah sudah terlambat? Apakah perubahan yang saya gariskan tadi masih membuka peluang untuk menghidupkan kembali ragam-ragam kearifan lokal yang istilah jawabnya mingklik-mingklik akan amblas atau punah. Demikian Bapak-Ibu sekalian saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian dan sekarang waktu saya kembalikan kepada Mbak Motorator. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu ini tentang ideologi dan nasionalisme dan kearifan lokal. Ini mungkin salah satu pembicaraan yang sekarang sedang hangat dibicarakan karena pemerintah sendiri juga sedang sering membahas tentang nasionalisme. Baik, ini masih isu yang sangat hangat. Bapak-Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di chatbox atau jika ada yang ingin menanyakan secara langsung bisa dengan mengklik feature raise hand yang ada di Zoom akan saya panggil untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Prof. Queen. Sambil menunggu Prof. Queen jika ada yang ingin bertanya secara langsung ini di chatbox sudah ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa jurusan bahasa Jawa dari Universitas Negeri Semarang rupanya mahasiswa ini sering membuat sajak-sajak dan karya sastranya sendiri jadi memposting akun Instagramnya jika Bapak-Ibu ada yang tertarik namun pertanyaannya sendiri Prof bagaimana cara menjaga budaya sendiri dari serangan paham-paham fanatik yang radikal yang hendak memusnahkan eksistensi kebudayaan otentik bangsa kita sendiri seperti itu Prof. Terima kasih pertanyaan yang menarik sekali menurut saya ada dua jalur utama yang pertama jalur katakan saja jalur geresmian kalau kita bertanya mengapa bahasa daerah mundur di Indonesia dan juga di berbagai negara yang lain termasuk di Australia salah satu alasannya salah satu penyebabnya status bahasa daerah sebagai alat komunikasi tidak resmi kalau kita memandang keadaan di negara-negara lain di dunia misalnya di India ada berbagai bahasa daerah di India dan di provinsi atau di negara bagian India di mana bahasa daerah itu digunakan bahasa itu dijadikan bahasa resmi resmi artinya digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah digunakan di Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya mempunyai peran resmi sehingga terangkatlah statusnya jadi itu hal yang pertama yang perlu saya tegaskan apabila suatu bahasa tidak dipayungi atau tidak dilindungi secara resmi oleh negara oleh pemerintah maka bahasa itu akan turun statusnya akan turun gengsi dan derajatnya tapi apabila dapat diangkat menjadi alat resmi misalnya dalam pendidikan di suatu provinsi atau daerah maka terangkat pula lah ke status dan derajat bahasa itu jadi itu hal yang pertama alangkah baiknya kalau bahasa daerah di Indonesia dapat diberi status resmi di samping bahasa Indonesia tentu saja dan hal yang kedua alangkah baiknya kalau itikat kalau bahasa daerah ditingkatkan penggunaannya dalam lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah sebab pada saat ini memang bahasa Jawa misalnya diajarkan di sekolah dasar juga di sekolah menengah malah huruf Honoceroko juga diberikan di sekolah-sekolah tetapi karena pengantar pada dasarnya adalah bahasa Indonesia maka terasa oleh anak-anak segera terasa oleh anak-anak bahwa bahasa Jawa itu setingkat di bawah bahasa Indonesia dalam jenjang gengsi dalam jenjang status jadi hal yang saya anjurkan adalah kedua hal itu kedudukan resmi dalam pemerintahan dan penggunaan di sekolah-sekolah terima kasih ya terima kasih Profin itu sangat logis ya saya kira selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Darmoko ada dua pertanyaan mungkin saya langsung saja yang pertama adalah pengaruh kebudayaan global terhadap kearifan lokal tidak dapat dihindari bagaimana cara untuk memperkokoh ketahanan nasional Indonesia yang berorientasi pada kearifan lokal kemudian yang kedua bagaimana gambaran perkembangan minat orang asing untuk studi bahasa sastra atau budaya Jawa khususnya di ANU dan umumnya di Australia dari tahun ke tahun dari Pak Darmoko terima kasih Pak Darmoko kalau tidak terakan Pak Darmoko saya menjawab yang pertama dulu pengaruh global pada ketahanan budaya Indonesia ketahanan kultural Indonesia ini memang masalah yang teramat sangat sulit sekali mengapa karena setiap warga Indonesia yang punya HP HP cerdas HP pinter dapat langsung mengakses kebudayaan internasional dan kebudayaan itu sangat besar pengaruhnya besar sekali pengaruhnya dan sebetulnya terus terang saja saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi masalah ini terasa juga di Australia seringkali orang sambat orang mengeluh anak-anak muda di Australia itu kok begitu ter pengaruh oleh kebudayaan populer dari Amerika dari Eropa dan baru-baru ini juga dari Korea dari Korea juga mendapat tempat di Australia Bukankah pengaruh yang maha dahsyat itu merusak nilai-nilai asli Australia ketahanan kultural bangsa Australia dan sampai sekarang orang masih kukur-kukur das masih garuk-garuk kepala tidak tahu bagaimana masalah itu dapat dihadapi menurut saya tidak dapat dihadapi dengan cara sensor dengan menutup akses pada kebudayaan global jangan tetapi kebudayaan setempat kebudayaan lokal harus diberi suntikan perhatian suntikan dana supaya terasa lebih berkengsi misalnya dalam bidang sastra Jawa ada penerbitan buku-buku dalam bahasa Jawa yang setiap tahun diberi hadiah oleh pemerintah misalnya di Yogyakarta setiap tahun ada semacam lomba penulisan novel dan hadiahnya cukup banyak dan ini menjadi semacam perangsang bagi para pengarang bahasa Jawa untuk menulis secara lebih diat lagi secara lebih kreatif lagi dan ternyata membuahkan hasil yang baik sekarang pengarang bahasa Jawa menghasilkan sejumlah novel yang menurut pendapat saya tidak kalah sedikit pun dengan novel yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa Indonesia jadi dengan memperkokoh dan meningkatkan kebudayaan lokal saya kira dengan demikian kita dapat menandingi pengaruh asing menandingi pengaruh asing kita ambil sebagai contoh kejadian apa yang terjadi di Korea 30-40 tahun yang lalu orang Korea seolah-olah terkena dampak kebudayaan Amerika misalnya sekarang dengan adanya usaha untuk menopang budaya populer di Korea bukan hanya orang Korea lebih bangga akan kebudayaan populernya sendiri lagu-lagunya dan sebagainya tetapi malah menyebar ke seluruh dunia dan pertanyaan Pak Termoko yang kedua mengenai perkembangan minat mempelajari bahasa Jawa di Australia tidak ada lagi Pak perkulian bahasa Jawa di negara kami maaf terhapus tidak ada lagi satu pun tidak ada mengapa dihapus karena oleh para pengurus universitas di negara kami dianggaplah cukup anak didik kami mahasiswa kami berbahasa Indonesia tidak perlu bahasa daerah dipelajari rupanya pengaruh bahasa Indonesia dan kebudayaan nasional Indonesia yang punya segi dan sifat berusak sampai menjalar sampai ke Australia di mana perkulian bahasa Jawa juga terkena dampaknya dan sampai dihapus di mana-mana di dunia sebetulnya Pak Miki barangkali dapat memberikan informasi apakah ada perkulian bahasa Jawa di Jepang ada proyek yang berpusat di Tokyo University of Foreign Studies proyek bahasa Jawa tapi proyek penelitian belaka kalau perkulian bahasa Jawa di Jepang tidak ada di Australia tidak ada di negeri Belanda sudah tidak ada di Inggris di Amerika Serikat segala macam terhapuslah saya mohon maaf Pak Termoko dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian demikian kenyataannya di luar negeri dan itu juga karena perkembangan zaman ya Prof karena itu kita ada sesi seperti ini untuk menjaga agar kejadian yang sama mungkin tidak terpulang di masa depan baik terima kasih Prof untuk jawabannya Bapak Ibu bisa dicek juga di chatbox sudah diberikan oleh pamitia link presensi untuk kegiatan hari ini jika Bapak Ibu berkenan mohon dapat mengisikan selanjutnya pertanyaan datang juga dari Bapak Muhammad Nurrohim ya Prof Pertanyaannya terkait dengan perkembangan kebudayaan tentu ada banyak aspek seperti religi dan kepercayaan mata pencaharian dan sebagainya akan tetapi saat ini terkadang istilah pelestarian kebudayaan dipersepsi secara tunggal sebagai pemajuan kesenian saja tentu hal ini berdampak pada pemajuan bahasa sastra daerah seperti penggajian bahasa pendidikan bahasa serta kearifan lokal menurut Bapak bagaimana menyikapi tantangan tersebut di masa sekarang maupun yang akan datang terima kasih terima kasih Pak Muhammad ini pertanyaan yang baik dan yang sekali lagi saya mohon maaf saya tidak mampu menjawabnya secara gamblan secara jelas secara baik mohon dimaafkan ini memang sulit sekali bagaimana kita menyusun suatu strategi suatu kit untuk mengembangkan kebudayaan lokal secara berimbang jangan sampai satu unsur saja yang ditonjolkan dan diutamakan diatas yang lain dan dalam hal ini saya sebagai pengamat dari luar yang kurang mengenal kebudayaan Indonesia saya merasa tidak mampu memberikan jawaban yang baik atau dengan kata lain saya serahkan kepada Bapak Ibu dikembalikan itu yang terbaik yang bisa lakukan saya minta terima kasih mungkin itu bisa jadi diskusi juga Bapak Ibu yang lain jika ingin ikut berdiskusi karena kita juga yang tahu tentang keadaan disini betul sekali Prof mungkin bisa ikut dituliskan dalam chat box ini ada tanggapan tadi dari Pak Bima Selamat Harjo tentang dihapusnya perkuliahan bahasa Jawa di Australia beliau menyampaikan bahwa di Leiden juga demikian halnya sama karena dianggap sepi peminat kajian Jawa tidak menjadi bagian penting lagi dan hanya menjadi satu mata kuliah salam kormat dari Bapak Bima Selamat Harjo sebetulnya kalau di negeri Belanda kalau dikatakan sepi peminat saya tidak tahu perangkali benar juga di negara kami di Australia bahasa Jawa tidak sepi peminat terakhir saya mengajar bahasa Jawa 5-6 tahun yang lalu peminat pada semester pertama 13 orang semuanya fanatik ingin mempelajari dan menguasai bahasa Jawa jadi sebagai mata kuliah yang katakan saja mata kuliah tingkat maju bagi anak-anak mahasiswa Australia mungkin jumlah 13 orang cukup baik pernah setahun dua tahun sebelumnya peminatnya 21 orang sampai saya terpaksa membuat dua kelompok studi karena saking banyaknya mahasiswa yang ingin mempelajari bahasa Jawa mengapa saya kira masalah ini dapat kita pecahkan saya putus asa sebetulnya dengan keadaan di Australia sangat putus asa tetapi kami apa namanya sucut-sucut di hadapan Bapak Ibu dari Indonesia saudara-saudara langkah baiknya kalau di Indonesia pengajaran bahasa Jawa yang ditujukan khusus untuk orang asing itu digalakkan dan ditingkatkan sekarang untuk pengajaran bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri segala-galanya yang apa gairahnya luar biasa di Indonesia gairahnya luar biasa tapi bahasa daerah terasa belum begitu dikembangkan khusus untuk peminat dari luar negeri jadi memang ada di beberapa kampus barangkali di UNES juga ada orang asing yang belajar bahasa Jawa ada-ada juga bagus baik sekali juga di Surabaya ada di Jogja juga ada tapi saya kira upaya ini perlu ditingkatkan perlu diberi dukungan yang lebih keras dan above all di atas segala-galanya di apa namanya di sosialisasi ke luar negeri supaya anak didik di luar negeri mahasiswa di luar negeri lebih punya informasi yang yang handal tentang peluang untuk belajar bahasa Jawa di Indonesia itu sendiri bukan hanya bahasa Jawa bahasa daerah bahasa daerah menasihatkan baik sekali dari Prof. Queen Bapak Ibu yang berasal dari banyak tempat dari Indonesia banyak provinsi pulau mungkin kita bisa saling memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing ke luar negeri supaya diakui ya Prof pertanyaan lagi Prof dari Ibu Ratna Mutia izin bertanya Prof. Queen berkurangnya penutur bahasa daerah apakah merupakan gejala yang terjadi secara global di seluruh dunia apakah ada praktek baik di belahan dunia lain yang berhasil mempertahankan penggunaan bahasa daerahnya terima kasih Prof ya terima kasih Saudara Ratna pertanyaan yang bagus sekali dan memang gejala yang demikian terdapat terlihat dimana-mana di dunia dimana-mana di dunia khususnya di Australia bahasa asli penduduk asli menjadi ringkih menjadi lemah saya sendiri berasal dari New Zealand dari Selandia Baru dimana bahasa Maori penduduk asli New Zealand pernah terdesak sampai-sampai orang Maori itu sendiri banyak yang tidak dapat berbahasa Maori sekarang dengan adanya suntikan dana dari pemerintah dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan khususnya dengan digunakannya bahasa Maori sebagai mata pelajaran dan apa bahasa pengantar di sekolah-sekolah maka bahasa Maori mulai bangkit lagi mulai bangkit lagi saya 2-3 tahun yang lalu saya sempat berkunjung ke Selandia Baru ke New Zealand dan saya singgah di sekolah saya dulu sekolah menengah tempat saya belajar dulu di Wellington New Zealand pada waktu itu bahasa asing yang diajarkan itu bahasa Latin bahasa Perancis bahasa Jerman dan sebetulnya kami bagaimana istilahnya enggan begah belajar bahasa bahasa itu apalagi bahasa Latin buat apa ketika saya kembali ke sekolah saya dulu saya disambut oleh anak-anak berkulit putih yang di New Zealand disebut Pakea namanya anak keturunan Eropa kedatangan saya disambut dalam bahasa Maori jadi ada perubahan dimana orang dari kalangan yang dominan di New Zealand orang berkulit putih mulai mempelajari bahasa Maori dan yang lebih penting lagi merasa bangga apabila mereka dapat berkomunikasi dalam bahasa Maori jadi sekali lagi kita kembali kepada masalah pendidikan juga yang disebut-sebut tadi oleh Pak Mickey mungkin perlu ada kepemimpinan pertanyaan yang lebih tegas dalam bidang dalam bidang ini dengan titik berat yang lebih berbisi pada pengajaran dan peningkatan bahasa dan kebudayaan daerah hanya itu yang saya busukkan terima kasih terima kasih Prof. Queen ini pertanyaan terakhir karena sudah menjelang waktu pukul 12 dari Ibu Dewi Puspo Sari ini sepertinya pertanyaan bukan hanya untuk Prof. Queen tapi untuk kami sendiri Prof orang Indonesia mungkin ya mungkin Prof. Queen ada sedikit perspektif orang Jawa tahu dan paham tentang pelestarian bahasa Jawa pertanyaan saya mengapa meskipun tahu tentang pelestarian bahasa Jawa tapi bahasa yang digunakan di rumah atau bahasa Ibu adalah bahasa Indonesia terima kasih itu mungkin pertanyaan untuk kita semua ya Prof tapi mungkin bisa Prof bantu Jawa menurut perspektif dari Prof bagaimana Nongo ya memang sering dikatakan bahasa Jawa mulai melemah di kalangan remaja anak-anak dan remaja tapi saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Dewi rumah tangga dimana dulu dimana dulu sebab memang benar di kota-kota besar seperti di Jogjakarta saya saksikan sendiri memang banyak sekali di dalam lingkungan keluarga di Jogja banyak sekali anak kecil yang berbahasa Indonesia bukan bahasa Jawa atau bahasa Jawanya dianggap bahasa Jawa yang kurang bagus kurang baik tidak menguasai kromo dan sebagainya tetapi apabila kita berkunjung ke Solo misalnya lalu berjalan lebih jauh lagi ke kota-kota kabupaten dan nyusup-nyusup masuk ke desa bahasa Jawa sebetulnya masih terpelihara dengan baik masih terpelihara baik masih punya peran dalam kehidupan sehari-hari jadi jangan kita mengambil contoh yang terangkat dari beberapa tempat di kota-kota lalu kita seolah-olah kita terapkan pada keseluruhan alam Jawa kita harus mengetahui bagaimana terpelihara dengan baik bahasa Jawa masih terpelihara baik keseluruhan wilayah terpelihara dengan baik Jawa masih terpelihara baik punya harapan yang masih punya peran cerah bahwa bahasa Jawa di banyak tempat bahkan di kebanyakan tempat belum mundur atau belum terdesak secara serius memang penguasaan pada Kromo mulai berkurang tapi bagi saya tidak menjadi masalah biar saja Kromo itu boleh saja menyusut perannya tetapi bahasa Jawa itu sendiri bukan hanya belum hilang tapi dalam beberapa hal termasuk di dalam apa interaksinya dengan bahasa Indonesia menimbulkan bentuk-bentuk dan ragam-ragam baru yang menunjukkan bahwa bahasa Jawa itu masih punya gairah bukan barang mati yang masuk museum tapi masih punya gairah yang bagus sekali demikian terima kasih ibu terima kasih bro banyak yang berbahasa Indonesia di dalam keluarga baik terima kasih buddha ibu sepulsa dan bapak ibu sekalian untuk menutup kegiatan plenary session atau sesi plenary pada siang hari ini mungkin ada sedikit kata penutup dari Prof. Quinn dan juga Prof. Moriama mungkin sedikit saja Prof. Quinn dahulu saya hanya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian saya teramat sangat senang dapat bertemu walaupun secara daring halangkah baiknya kalau bisa hadir in person tatap muka tetapi untuk sementara tidak mungkin tetapi saya teramat sangat senang dapat bertemu dan bertukar pendapat dengan bapak ibu sekalian dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian atas kesempatan ini selamat-selamat Prof. Quinn juga berharap menyampaikan salam dari negara besar dan kering di sebelah selatan terima kasih Prof. Quinn selanjutnya ada sedikit kata penutup mungkin dari Prof. Mariyama ya saya juga ikut dengan Prof. George Quinn dan yang kita cukup lama berteman senang bersama dengan Josh pada pagi hari ini walaupun lewat ini online halangkah bagus kalau kita bertemu muka di UNESA pagi ini tapi ya Pak Mickey lebih baik lagi di sebuah bar di Tokyo besok kapan-kapan di bar di Tokyo ini di UNES Prof. Mariyama di UNES tidak apa-apa kita sering terbalik-balik karena memang hampir mirip tapi kita memang bersaudara dulunya sama-sama baik Bapak Ibu yang kami hormati setelah ini kami akan mempersembahkan sertifikat sertifikat sebagai kenang-kenangan dan karena virtual sertifikat itu juga virtual ya Prof yang pertama untuk Prof Mariyama jauh dari Nagoya Jepang dan persembahkan sertifikat secara virtual dan ini akan diserahkan secara virtual oleh ketua jurusan bahasa dan sastra Jawa Ibu Perembanyo Berikut adalah sertifikatnya Terima kasih ini pengalaman pertama pengalaman pertama menerima bayangan ya Prof sertifikatnya terlihat di zoom saja terima kasih lagi Ibu Perembayun terima kasih terima kasih Prof Mariyama selanjutnya Perembayun akan memberikan sertifikat kepada Prof George Queen secara virtual monggo saga terima Prof terima kasih Terima kasih Sami Prof Sami Sami Matur Subhanun Baik Bapak Ibu dengan diberikannya sertifikat secara virtual kepada dua narasumber pada siang hari ini kepada Prof Mariyama dan Prof Queen maka berakhirlah sudah spesi plenari untuk hari pertama dan jangan lupa untuk mengisikan data diri Bapak Ibu sekalian di link presence yang sudah dibagikan dari Panitia akan saya ulang lagi di chat box Baik sudah saya ulang silahkan bisa diisikan bagi yang belum mengisi presensi untuk hari pertama selanjutnya untuk jadwal setelah makan siang pukul satu akan ada kegiatan yang akan dimoderatori oleh Bapak Joko dan juga untuk narasumbernya adalah Ibu Pembayun untuk judul kegiatannya adalah manuskrip klinik dan selain ada Dr. Pembayun Mijilestari Emhung dari Universitas Negeri Semarang yang juga Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa kami juga akan mengundang Profesor Dr. Yaya Sudaryat dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Bapak Eri Agus K. M. Hung dari Balai Bahasa Jawa Tengah Profesor Dr. Suwardi Endra Suara dari Universitas Negeri Yogyakarta Ya sudah ada empat narasumber pada kegiatan hari ini Oh ini sebentar ada di chat mohon ada ada yang salah mengisi Oh ya bisa jika salah mengisi diulang lagi saja mungkin ya Ibu Ibu Farida dari UNILA Baik sekarang sudah masuk sesi istirahat siang Bapak Ibu kami harapkan bisa kembali bergabung pukul 12.50 untuk persiapan acara sementara paparan sendiri akan dimulai pada pukul 13 dengan pembicara pertama Ibu Dr. Perembayun Mijilestari dari Universitas Negeri Semarang dan kegiatan akan dimoderatori oleh rekan saya Bapak Dr. Joko Sukoyo MPD terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa pukul 1 Assalamualaikum Wb Selamat istirahat siang Terima kasih Prof Moriyama dan Bapak Ibu semuanya Terima kasih Prof Moriyama Terima kasih Prof Terima kasih Salam siap selalu Saya pamit Ibu Terima 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 kasih. 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 dan tepi dharmo. Bebelopati kakang prawoto sunan hadiri. Kinaryo imbal jroning nolo. Mukti ngurikang mbok retno gencono. Prawoto hadiri ngunduh poing pakarti. Iling. Promosor yaw yoto ten perjoyo. Situing lepen. Men larong engkang putro. Kinawe oncat. Purong matak noto. Trahaeng wiyoto cacat muguek prajo. Kudumati nora kena mukti. Trahtreng gono sabiyah viah kawetak siyo. Sinubyo kawulo ance ance patini soryo wiyoto. Kakehan wuos kenalepupes. Kakehan cagam kenalepikam. Utpang nyawa sahur pati. Benangsang kudumati. Sumpelani tumakan mati. Jipang kapai kalalapang. Pujung patini benangsang. Jipang kapai kalalapang. Gendong hati ni benangsang. Gendong hati ni benangsang. Pujung patini benangsang. Benangsang. Terima kasih. 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 Hai atau satu-satu Hai hati bincu yuk hati bincu Assalamualaikum Salam Monggo-monggo ya i hati bincu yuk Samisugeng Rawohi pun ya i hati bincu yuk Pangestuni pun panjen dengan kakak Tosok wang sulipun kakang lio penangsang Katesbundi Rahayu datang manggih Umpetoy Ya i hati bincu yuk Suwanipun Ya i hati bincu yuk Sajak nganti rombongan kata Ingi kakang Kalaresan suwan Kulau menikau nganti kakang pemanahan Putraku danang Sutawit jayulan wakses Manahan Danang sutawit jayulan wakses jayaku sumo Lunggu wanoing papan kudu wai Dini penjenahan yai Monggo kulatri pinarak lenggah wontoning papan ngeriko Monggo Awit sampon dangwang gen Kulung atik datus Rati kesel menik Lamino Monggo lenggah wonton papan ngeriki Monggo-monggo ya i Oh seketgap kakang Oh no po kakang Penjenahan badi lenggah wonton seseh kriko Iya Oh boton perayogi kakang Penjenahan menikolak cijiripuntamu Pramilo lenggah yang seseh kriki kemawa Meniko kagunganipun yang kagungan dalem kan Boton perayogi kakang Monggo Bener Bener aturmu kakang Eh sekejap ya sekejap Romo Jafar so dek kalenggahan meniko Nambi nindakkan kewajiban Kalersan Kulo yang tengdipun pasrai Nampis doi rapi pun Pono tamuk lebet Yang yihati mito yuk Penjenahan ipun ugi sampon Pasah mongso borong datang kulo Namilo Kursi meniko parangpun longgai Monggo ya i Monggo Ini batu nuwun kakak Kampangkiru mi Iyit kak Onopo maneh kakak Senat dia ningkangkak Dengan dalem meniko Nambi tindak Dengan meniko lah Kursi ini pun Kanjeng sunan kudus Pejenengan minongko murid Kejajaki toto Trap sila ning murid Milo Botan prayogi Prayogi meniko kakak Senat Yang durung ngerti Tak punya ngerti Sing dipasrai romo Jafar so dek Nompo tamukwi Aku opo kwe Kok tadi gue sing aturan Aku sing dipasrai Mula aku sing menang Mernah haki Yai hati Wijio lenggah Wontenipapan ngeriki Dini aku Lunggohoneng kono Kono lo pemana Loh Menikonak malah Kualik Tokak Kualik Lunggohoneng kagungan dalem lenggah Yang ngajeng Lunggohoneng kagungan tamu Kok malah lenggah Yang lebet Menopo mbotenami Ngewah Ngewah Yata Sampun Sampun kakak Kakak pemanah Menengon disik Ojo malah Nggawe Gekiring Lunggohoneng panti Kukus Kakak Kakak Hio penangsang Non sewo Tua tak lenggah Wontenipapan ngeriki Kemawon kagak Kodoti Pernah kising Sik Bukum Harap Yai hati Wijio Rakker So lenggah Wontenipapan ngeriki Sampun Wontenipapan ngeriki Kodoti Kodoti Pundi Swasono Pajang Samanggi Engka dipaten Pajang Ayam Lantentrum Kakak Nging Nembe Nembe Meniko Wonten Geker Geker Bap Menopo Yang Pajang Katah Maleng Kakak Pajang Katah Maleng Lah Pajang Menik Kekbak Nayoko Projo Nge Dapidapi Kodoti Dini Pemanahan Wilo Marto Uragilan Sane Sipun Tengok Ngantos Pajang Ketekan Maleng Kok Ngomong Tengok Tengok Ngomong Pribun Ya Kakak Ngeri Penang Ya Dibati Estunipun Boten Kendat Anggenipun Porona Yoko Projo Njaki Kat Tenderman Pajang Nging Ngom Jenenge Bay Maleng Yang Golek Lenane Seng Dwe Oma Sak Pinter Pinter Seng Dwe Oma Seng Pinter Maling Kakak Pajang Tosok Pang Sulipun Yang Jipang Panolan Kat Tengok Bundi Kakak Jipang Panolan Aman Suleman Ayam Tentrem Kesangi Porokawulo Podoh Kecukupan Senat Dianto Rinolan Pengilawang Dijemblang Ning Rauno Maling Sing Wani Mlebu In Jipang Jipang Tentrem Ya Tengok 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 Moten Mokal Jipang Panolan Ayam Tengok Leres Pang Tengok Panjeng Hatipati Ryo Penang Sa Jipang Ayam Tengtrem Mboten Wonton Maleng Awet Adipati Pun Kat Tengok hal ini kalau menikah nomborrausan kalian kalau menikah gumun sangat kalau merangguli piamba sabun wongten maling ingkang demuking jipajang sabun sabun kadenangan diponoyak demuking jipang panolan wongten maling kadenangan diponoyak melayu dan lunyutem menelam yang ngonok gue arendak gue yang maling-maling gue sokong jipang panolan kucar yang tanpa kasunya gue kutubisong belakang ini gue rancu kasunya tadi oke itu berarti kalau kucari ini menai prajurit jipang menikah tumatus saking maling rampot berandal kecu nangin sederh sampun gue cakup paceng gue bilasi jipang rasanya dados yang ingkeng migunani tumrap bong solan negari kita itu yang jipang yang jipang buatan hati wanten maling yang ada maling poinanen melepun jipang kalo ini sulung melepun geni atau kesoroknya apa ini non sewo kakak menawi pepetangan pun maling katus mekatan kulok bentan pamang sebab saben-saben wanten maling engkat di paten pajang kalau kandani hei konco ini bang gue maling ada yang jipang yang kecekel dicandak di pulau soro gedeni nombor rojopati luweh becek gue maling ada yang pajang yang konangan malah disangoni dicukupi apa kebutuhan sebab itu ngkulok kakak anaknya maling kalau waw lak ngehawit sampun boton kadaipun lajeng colong jumput kanggen nyekapi kabetahan pun kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Hai menipat yang menikah panceng bapan dunia Bondo Arto Hai sakjabani kutoro Jomapan peningkarang badisan Hai isih akeh uripe wongkang kekurangan nyatanya pabjang isih ono maling tinggok menowo petungi maling katus hatinya kemarahan terbaik no hei konco yang kue maling ojo maling ing jipang panolak sebabnya opo opo kue durung ngerti Sopo sing dadi ratu ono ing jipang panolan keman rupak no ura lio kusti dipati haryo penangsang lagi kurungu jenenge wes kukot-kukot urasidho maling Sopo haryo penangsang putrani pangeran sekaryo soryo wioto Sopo soryo wioto putrani mbambah patah jibu ningrak sayyidin panetepan otogomoholifaturohmah kepisan ing tanah junggu hati cetane penangsangwi turun ratu buyut ratu canggah ratu lo kurano maling singwani mlepu ono ingkat dipaten jipang panolan lo timbang maling kui mau kecekel ayo tajak maling ning pajang sopoh sing dadi ratu ing pajang ura lio hati wijoyo sopoh hati wijoyo mas karebet ya joko tingkir sopoh joko tingkir mongsa ana eki kebuka nongo tak balik ikebuka nongo wong deso ndesan deso uripe mong sarwarkoso uripe mong sarwarkoso uripe mong sarwarkoso uripe mongsu uripe mong sarwarkoso mantang dahdi ratu rumah show uribe kpenak duluri diundangi dabeh kalian necessary kemanahan imbu pada eki sbour atye2 ninyetan kraling lu因为 tijak nih puto radzho dijadaki naioko apa爸爸 This ura wong rangsang ura bakal timiing nasengko yang mm iya he yati wijoy raton ono toto paugrani listati jamak lumrayen to ratu turun ratu ka mulo turun ka mulo ora onoko ka mulo madeg dadi ratu wijenengi nempal paugrani tuladane aku iki wesak mesti nengu widampar kenconeg demak bintoro madeg noto minong kotreng kusumo ing tanah jomo ingatan kak es tunipon klo menikon jih bumun sangat dateng badan klo piampang belakangnya mau kupu ingatasi pun bocah saking deso nanging kengeng menopo klo menikon sakit pinileh dados dipati dining poro nayok tolan kaulo bapar pisantan pun dame lontran-lontran penopo maleng ngantos dame lesurute dipati sak direngi pun jadi dipati berpengarani yento aku iki munggah kati ratu mergok kawem pati nih ratu sak durungi koyang nuk ngertiyo hati wijenengi nalikoromo suryawiyoto sedo soposing merjaya soposing nundung anak bucune suryawiyoto sunan perwoto anak sultan tergono merotu aneh hati wijenengi tak diwis sak mes ini damel rojo pati munggah mas dinipun mundu wang pakarti menami katen menami wontan salah satu ngalipun pahwongan ingkang damel rojo pati lak keda dipun kunjoro aliti pun nampi pidono agengi pun nampi rojo pati lak lak lo meripatmu sembengen gobokmu bukaan rasamu kebriye kahanane nalikoromo suryawiyoto sedo oposing merjaya banjor di kunjoro di kompati babar pisan rano sing grahito kamu kowesetho sing matenikwi perwoto anak sultan tergono sing matek ratu tak diwis sak mes ini yento perwotong nampo kan jaran pati suko sing kaping umri non sewo kakak penangsa dipati hati wijoy menawi suwargi kakak sunan prawoto sampo nampi woy pakarti tegesi pun sok sinton ingkang damel rojo pati samangke bakal nampi kados mekatan ugi menopo malih sampon makapeng kapeng misah hakin nyowo kok lawan rogo mesdini pun pidono ingkang di pun tampil langgih langtong ngawrat kakak lan menopo inggi yang ingkang kados mekatan menikotaseh pantes sinuyudan porokawla pula kinten sampon buatan pantes kakak pantes lan orane tutuh hati wijoy yang matepati kan jengak dipati arya penangsa malah ngaken itu midaipun kak hehehe hehehe menahan balik nipisan mereka pateni woy kalau menikot sidik sidik malah mateni kan milo kok mboten muka nopo gek gek mangkai pusoko yang kang conjo dateng tilam sarin pun penjenengan salah satu ngalipun pusoko saking menikot wiskat ojo dibajut kiaturmu bajut kiaturmu kaget kalau menikon nampung badi ngelajeng ngaken rembak yang ngajeng mau kalau laksampun matur saban saban wonton maling yang kang wonton yang pajak kalau kunangnya bihambak kalau perangguli kadenangan kok lajeng melayu dungu geng pak jipang wonton yang kadenangan pun kalau cekl ngakeni pun tiang jipang boten pisan pindu ngaten makapeng kapeng manan yang panceng gue kepingin gak mau maling gue mau sok ton jipang panulan gue kutu pisau bukti ni apa manan tuan sewa kak maling ke lo wau gim baktau bukti kok bukti ni ya coyo paling gising di gobo maling moneg menikau kanjeng romo menikau kanjeng romo menikau kanjeng engkang dipun pektomaling engkang lu mebet wonton engkak dipaten pajang engkang badet damal merjoyo kulo kakak ini sebuah orang pangkling kuwi pusakaku di promositan kopen menikau pusakani pun panjeneng kan kakak 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 pangkling mani menikau pusakani pun panjeneng kan kakak 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 itu sembaranku sopok opo manek mongko anggap dati lingkis cukai lama Hai usapok itu mati sopok kancing gelung kemarahan pingganti kancing gelung kancing yang dambel Bika lawangnya kancing gelungan pancing apa-apa ini untuk biasmu Hai Pak Bacot ke pusokok itu mati sopok kancing gelung waratu Masno ngulau ampui magilo-gilo ya brokocitan kobet yang diconggelor gunung jugrok sekorosat wikwitan dati akeng lemah meletak garik ampui magilo-gilo ya inggih inggih kakak pangestunipun kulau gigadah pusokok pusokok tilaranipun bapak pulau kebo kenonga menikah namenipun pusokok kiai cote cerubok kiai cote kakak nah menawi kalau wawupan jeningan dawoh gunung jugrok sekorosat kalamun dipuntaman kebrongot setan koper nanging dumawah kosok wangsul menawi dipenungi pusokok kiai cote menikah gunung jugrok bisa pule segorosat bisa amyar banyune kakak menikah ampuh sangat kakak tetep ampuh iki selamat menikah angkak menangis rangkak noh rangkak noh mger rangkak noh rangkak noh rangkak noh kira-kira sejati ini besar pemenangannya kok ratur pemut? itu jauh kanjeng sunah aku mencoba saking ajri pun kalian kanjeng adipati ayo penang, saya nampak pun kanjeng adipati kanjeng adipati kok malah podor gecekan ini nyon panggapunten roh hingga awit sampon dangung boten pinanggih kakak kakak rio penangsa hingga kalofau namung gojek sawat awis roh wongkoyong mangkuno kok gojek widutu gojek yang tenanan nyon panggapunten iya kan jengah dipati saya rasa yang dino ini jengene nyadung wakak wakik mulut hak kira orang kena dibatuh takut yang besok golek dino yang luweh becik mana kan gue bapar ngilmu inggih roh menyebabkan ini mbak yang pasang pembelan ke parang kelanyuan pamit loh 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 kan jengah dipati kakak malah kaya dituntut sedino gede nirong dino wongkua ini sehkah pangghan inggih roh beratila agen dino pangghan inggih roh inggih roh inggih roh pangghan benggih roh mbak trainers kakak sepira gede nilai kalau putan pusing gede bang apura kena negara negara bangkini dipati pacar kena dengan orang kena nombang bangkini dipati njipak Tidak, cuma gini. Apa ini, Mbak? Saiki wanit, sisok wanit. Lolo, lolo, lolo. Kok malah sudah dibaca, tak kaya dipinggai? Lansai, bro. Tanggung peraya ke Menawi, pulau, pindah datang ke tempat, dan gimana? Iya, enggak? Saya bawa pengatian. PEMBICARAAN Cekho! cekau menai romo jafar sotik bautan lilah menai pingpanti kebus bautan melambangi pun ketiga hati wijaya kok kaya mangkuno pun romo is nyepeng tangannya hati wijaya jepeng penangsang rangka no jepeng penangsang rangka no pun klo rangka ke kuih duduk dirangka ne ning kuih disarung ke kuih duduk dirangka ne kuih ada yang anggane hati wijaya kagian saks mito muntahun! karen maku kuncong hati wijaya wijaya wujaya 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 jepeng penangsang arab ngedepi hati wijaya bisa tak ibaratnya duren musuh timun durennya hati wijaya timunnya dibeng penangsang kenging menopo romo jafar sotik nyas dateng haryo penangsang penromo tak takkan ya gih seng lenggah oneng kursi kene sopo gulong seng lumbuh oneng kursi kene sopo lagih ulo kok ngengkel seng lenggah oneng palenggahane romo sotik waduh mati aku kulo romo penangsang penangsang kok anggone wong tua kepengen budidaya kepengen mulia akeanain nanging pamikirmu kok landep dengkun pun romo lawispareng sasmita uyah asin lombok pedes nanging seliramu kok ratanggap sasmita komo jafar sotik kukur sawi seng penjuru penimekaten jumbuh kalian ngentikan itu romo kalwa sinten kemawoneng keng lenggah kursi nang sampon kipun pahina bakal hapus daya penimekaten 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 penangsa jaturi sabar istighfar nyebut asmane pengira penuh 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 jaturi sabar penuh jaturi sabar Raja Kursi Kui Mau, Kui Mung Sarono, yang Sarono kui kena diwira hati, yang Kodrat kui datan kena diwira hati. Tadus doyu saketipun diwira hati. Yang Jepeng Kabeh Kui Mau ada seranane. Monten seranane pun. Ada seranane. Jepeng Penangsang, Putu Talak, Batang Puluh di Nolawase. Saketipun diwira hati. Jepeng Penangsang, Putu Talak. Jepeng Penangsang, Putu Talak, Terima kasih. Terima kasih. Makan siang dan siap untuk melanjutkan acara internasional Conference on Local Wisdom in COWIS 2021 siang hari ini. Dan Bapak-Ibu, sekarang Bapak-Ibu masuk di sesi manuskrip klinik. Jadi di sesi manuskrip klinik ini nanti Bapak-Ibu akan belajar cara-cara artikel publis di Jodak Limia tentunya dari pakar-pakar yang berkompeten. Dan kami sudah mengundang pakar-pakar dan sebagian sudah di tengah-tengah kita. Di antaranya yang pertama adalah Ibu Dr. Pembayun Mijilistari. Beliau sekaligus sebagai petua panitia ini. Dan tentunya nanti di sesi manuskrip klinik akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan artikel-artikel Bapak-Ibu yang sudah Bapak-Ibu masukkan di sini. Nanti kira-kira akan seperti apa. Tindak lanjutnya akan seperti apa. Nanti beliau akan membaparkan hal itu. Jadi pastikan Bapak-Ibu yang sudah mengirimkan artikel mengikuti acara ini agar nanti Bapak-Ibu bisa tahu kira-kira artikelnya nanti masuk di jurnal mana atau mungkin di book chapter atau yang lainnya. Kemudian kita juga mengundang tamu dari UPi Bandung yaitu Profesor Dr. Yayat Sudaryat M. Hum. Dan beliau sepertinya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Prof. Yayat. Oke. Selamat siang Prof. Yayat. Oke. Sepertinya masih sedikit ada kendala. Dan nanti beliau akan memberikan teknik-teknik penulisan area ilmiah ataupun artikel ini ya. Kemudian kita juga mengundang Profesor dari UNI yaitu Profesor Dr. Suwandi Indra Suworo. Beliau nanti akan memaparkan tentang jurnal Kejawen. Dan satu lagi kita mengundang dari Balai Bahasa Jawa Tengah yaitu Bapak Muhammad Fikri yang sebentar lagi juga akan bergabung. Nanti beliau akan menjelaskan tentang jurnal Ayat Alaya Sastra karena beliau sekaligus sebagai editor di jurnal tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu mungkin saya langsung saja persilahkan kepada pembicara pertama Ibu Dr. Pembayan Nijilistari kurang lebih 20 menit ke depan Ibu silahkan Ibu bisa memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Seminar Incolwis 2021 pada sesi manuskrip klinik. Mohon izin pada kesempatan yang luar biasa ini saya mendampingi, karena pembicara yang lain sangat pakar ataupun ekspert. Ada Prof. Yayar dari UPI, ini senior saya yang sangat luar biasa. Kemudian Prof. Indra Suwardi Indra Suwara dari UNY, juga salah satu pembicara yang akan membedah ataupun memberikan materi kaitannya dengan klinik manuskrip pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan memaparkan hal yang sifatnya secara teknis. Kalau Prof. Yayar ataupun Mas Fikri, Prof. Indra nanti lebih pada teknis kaitannya dengan penulisan artikel di jurnal masing-masing Prof. Yayar di Lokabasa, kemudian Prof. Indra di Kejawen dan di Ikat Budi. Sementara untuk Mas Fikri yang posisinya menggantikan Pak Eri, karena kebetulan Pak Eri sedang bertugas di luar yang sinyalnya tidak bisa terjangkau. Ada Mas Fikri yang nanti akan memaparkan kaitannya dengan teknis pengiriman, utamanya di alayah sastra. Baik, di kesempatan kali ini saya lebih sifatnya umum memfokuskan pada hal yang teknis utamanya terkait dengan hasil publikasi luaran untuk seminar Incolwis pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mohon izin menyampaikan bahwa di dalam publikasi dari luaran seminar Incolwis 2021 ini ada dua, yang pertama adalah artikel jurnal, kemudian yang kedua adalah book chapter. Jadi pilihannya itu ya Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu mensubmit ataupun mengirimkan ke panitia terkait dengan abstrak ataupun sudah full paper, karena kondisinya ada yang memang sudah full paper, tapi ada juga yang masih posisinya belum finish. Tapi tidak masalah, kami akan beri jeda ataupun akan beri waktu untuk bisa menyelesaikan kaitannya dengan full paper, sehingga nanti bisa layak dipublikasikan ataupun dipublis di pilihan publikasi luaran seminar ini. Kami bekerja sama dengan sembilan jurnal tujuan, seperti itu Bapak-Ibu, bagaimana tertera di dalam flyer, bahwa sembilan jurnal tujuan untuk mempublikasikan artikel Bapak-Ibu semuanya ataupun mahasiswa, kebetulan ada, saya lihat ada beberapa mahasiswa yang terlibat aktif di dalam seminar ini. Sembilan jurnal itu apa saja? Yang pertama adalah jurnal Language Circle. Ini Sinta 3 Bapak-Ibu yang sedang berproses menuju Sinta 2. Ini untuk bahasa yang dipergunakan adalah full bahasa Inggris, dan scope ataupun area topik yang bisa dimasuki artikel. Ini terkait dengan linguistik, kemudian linguistik atau bahasa, sastra, dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada jurnal Piwulang. Ini jurnal Piwulang adalah salah satu jurnal di jurusan bahasa dan sastra Jawa FBS UNES. Ini Sinta 5 insya Allah di 2022 kami mentargetkan naik menjadi Sinta yang lebih baik seperti itu. Ini fokus pada pendidikan seperti itu ya. Fokus pada pendidikan, pengajaran. Ketika artikel-artikel Bapak-Ibu nanti ada korelasinya dengan pendidikan ataupun pengajaran, terlebih ketika itu berkaitan dengan pengajaran, kaitannya dengan bahasa daerah ataupun bahasa lokal masing-masing, bisa masuk di sini seperti itu. Kemudian untuk Sota Soma, untuk Sota Soma ini salah satu jurnal di jurusan kami juga, ini Sinta 4 sama posisinya di 2022 kami akan melakukan akreditasi dan berharap untuk kenaikan menjadi Sinta yang lebih baik lagi. Targetnya kemarin Sinta 3 ataupun Sinta 2 begitu. Berikutnya untuk register jurnal Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu banyak yang tertarik, wah ini ada jurnal Sinta 2 dan terindek WOS ataupun SQ ya. Jadi ini untuk masuk di Skopus itu penilaannya kurang sedikit untuk yang register jurnal ini, kebetulan saya menjadi salah satu reviewer di register jurnal ini, memang tingkat keketatan ataupun tingkat kualitas artikel yang masuk rata-rata memang high quality seperti itu, sehingga ketika Bapak-Ibu mentargetkan masuk di register jurnal ini, maka standarnya adalah high quality seperti itu. Dan nanti kami akan jelaskan kaitannya dengan beberapa hal, utamanya dari artikel yang sudah masuk, tadi saya sudah melihat ataupun membaca dari artikel-artikel yang masuk itu memang rata-rata karena keterbatasan waktunya Bapak-Ibu, saya yakin dengan kesibukan Bapak-Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa yang luar biasa di akhir tahun ini sangat padat, maka nanti akan kami berikan kesempatan untuk merevisi sehingga untuk artikel yang dipublikasikan itu memang layak diterbitkan dan layak untuk dipublikasikan seperti itu. Kemudian ada JOPR, Journal of Pragmatic Research. Jadi memang ini fokus pada penelitian-penelitian dengan pendekatan ataupun dengan kajian pragmatik Bapak-Ibu. Jadi kalau ini lebih pada aspek linguistiknya lebih ditonjolkan bagi Bapak-Ibu ataupun para mahasiswa yang artikel atau tulisannya memang mendekati ataupun menggunakan kajian pragmatik, maka bisa masuk di jurnal pragmatik ini. Yang berikutnya adalah ada jurnal Kejawen. Ini adalah salah satu jurnal dari UNY. Prof. Indras nanti akan lebih banyak mengupas ataupun memaparkan kaitannya dengan jurnal ini. Sekupnya nanti seperti apa, tentu ini tidak akan jauh-jauh dari budaya yang sifatnya lokal. Kalau membaca, nanti akan Prof. Indras akan lebih banyak mengulik Bapak-Ibu kaitannya dengan ini. Berikutnya ada jurnal Ikat Budi. Ini salah satu jurnal bagi kita yang tergabung di dalam lembaga asosiasi Ikat Budi. Maka ini adalah salah satu jurnal yang kita miliki seperti itu. Monggo untuk skopnya bahasa, sastra, budaya, pendidikan itu bisa masuk di jurnal Ikat Budi ini. Kemudian untuk alayah sastra nanti akan lebih banyak dibedah oleh Mas Fikri. Karena beliau adalah salah satu SDM yang mengurusi kaitannya dengan alayah sastra ini. Tentu kalau membaca dari judulnya alayah sastra berarti nanti fokusnya pada kajian-kajian kesusastraan. Tapi nanti lebih detailnya mungkin nanti kita ikuti kaitannya dengan pamparan dari Mas Fikri. Terakhir dari loka bahasanya. Loka bahasa ini Prof. Yayat nanti akan membedah secara lebih tuntas kaitannya dengan jurnal loka bahasa. Sinta empat ya Prof? Atau sinta tiga Prof? Iya, iya. Sinta empat. Sinta empat ya. Ini masuk di sinta empat ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Nanti untuk publikasi di loka bahasa secara detail, secara teknisnya termasuk nanti skopnya secara lebih detail bagaimana, kemudian cara pengirimannya seperti apa nanti akan dikupas tuntas oleh Prof. Yayat. Berikutnya Bapak Ibu dari hasil artikel-artikel yang masuk di kami, ada beberapa catatan di kami, utamanya untuk, ini kebetulan data saya dapatkan kemarin ya, sehingga di hari ini masih ada kemungkinan banyak, begitu ya. Karena panitia, utamanya keseketariatan, kebetulan kemarin memberikan kesempatan karena saking banyaknya WA yang masuk, banyaknya telpon yang masuk menanyakan dan minta perpanjangan waktu untuk bisa mengirim minimal abstrak untuk bisa dipresentasikan besok Bapak Ibu. Jadi terakhir tadi kami update jumlah di keseketariatan lebih dari 120 artikel ataupun 20 paper yang masuk, baik dalam bentuk full paper ataupun dalam bentuk masih abstrak seperti itu. Dan harapannya dengan adanya klinik manuskrip ini dan nanti setelah klinik manuskrip ini dan setelah adanya seminar ini, nanti akan kami buat grup-grup ya, sehingga untuk memudahkan komunikasi, utamanya untuk publikasi seperti itu. Kemudian tema yang masuk Bapak Ibu sangat bervariasi dan kalau dilihat dari judul-judul yang masuk, itu masuk pada kategori sastra, kemudian ada linguistik ataupun kebahasaan, pendidikan dan pengajaran, serta budaya. Budaya dari masing-masing daerah kalau saya lihat ada yang dari Jawa Tengah misalkan saja memunculkan kaitannya dengan budaya-budaya lokal yang ada di Jawa Tengah, kemudian dari Bandung ataupun dari Jawa Barat ada yang memunculkan kaitannya dengan budaya-budaya lokal di daerah Jawa Barat dan seterusnya. Kemudian untuk full paper yang masuk memang terbagi menjadi tiga, meskipun ada yang posisinya baru abstrak ataupun salindia yang dimasukkan, tapi tidak mengapa nanti akan kami follow up ulang kaitannya dengan penyelesaian dari full paper ini. Berbahasa Inggris, ada yang full berbahasa Inggris, karena mungkin targetnya langsung ada jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 sebagaimana yang kami tawarkan seperti itu. Kemudian untuk berbahasa Indonesia, ada yang full berbahasa Indonesia mungkin sudah menyesuaikan ataupun melihat oh artikel saya cocoknya di jurnal ini, jurnal A ataupun jurnal B dan seterusnya. Kemudian ada juga yang mixing, ada dua bahasa yang dipergunakan, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris seperti itu. Kami belum bisa langsung mengklasifikasikan secara lebih jauh Bapak-Ibu, karena penerimaan paper masuk itu kan baru tadi malam, dan meskipun ada kemarin beberapa hari yang lalu masuk dalam bentuk full paper ataupun abstrak, tapi masih di kisaran 20-an begitu. Nah puncaknya di tadi malam Bapak-Ibu dan termasuk pagi hari ini tadi, ternyata masih banyak yang mengupload ataupun mengirimkan kaitannya dengan abstrak, karena banyak yang meminta perpanjangan waktu untuk bisa mengirim dan dipresentasikan untuk besok. Next, beberapa catatan selain yang sudah saya sebutkan tadi Bapak-Ibu, ini catatan kecil saya ya, saya apa istilahnya semacam studi kasus ataupun test case, satu dua artikel yang masuk seperti itu. Jadi kalau melihat dari beberapa artikel yang masuk, saya coba mengambil satu atau dua paper yang sudah masuk dalam bentuk full paper. Pertama, ada beberapa kekurangan yang memang perlu diperhatikan, dan ini nanti akan kita follow-upi untuk revisi ataupun untuk penyempurnaan dari artikel yang sudah masuk. Pertama, kaitannya dengan abstrak, jadi abstrak itu kan berisi paparan ataupun ureian yang merupakan penemuan penting dari artikel yang kita tulis. Tentu artikel menjadi salah satu bagian penting, dan itu biasanya memang dilakukan sebuah penelitian ataupun riset seperti itu. Ada kaitannya dengan di introduction ataupun di pengantarnya beberapa artikel yang saya jadikan acuan tadi masih kurang di latar belakangnya, kurang rigid karena tidak menyebutkan kaitannya dengan riset gap ataupun fenomena gap-nya secara kuat, sehingga ini memang perlu diperbaiki. Kemudian untuk literatur yang singkat ataupun kaitannya dengan referensi yang dipergunakan untuk memperkuat dari riset gap, itu juga perlu dimunculkan ketika di introduction. Sehingga meyakinkan bahwa apa yang kita teliti ataupun apa yang kita tulis itu memang betul-betul dari hasil riset seperti itu. Keduali kalau misalkan dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk hasil penelitian. Kemudian terkait dengan citasi artikel terbaru, Bapak-Ibu, ini mungkin nanti bisa ditambahkan juga karena untuk mendapatkan sebuah artikel yang berkualitas, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencintasi artikel terbaru yang sesuai dengan skop penelitian kita. Kalau kita tidak update kaitannya dengan artikel dari jurnal-jurnal terbaru terkait dengan penelitian kita, nanti kita akan ketinggalan kaitannya dengan perkembangan dari penelitian yang kita lakukan. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan metode. Untuk metode, sebagaimana kita ketahui untuk metodologi penelitian, ini harusnya kita detailkan secara teknis di lapangan itu seperti apa yang dilakukan, sehingga tidak hanya memunculkan kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya teoretis. Misalkan masih banyak yang memunculkan sumber data adalah, kemudian data adalah, dan seterusnya langsung dikerucutkan pada real di lapangan yang dilakukan itu seperti apa. Misal terkait dengan cara pemerolehan data. Cara pemerolehan data dijelaskan kaitannya dengan mempergunakan wawancara. Wawancaranya itu dengan model yang seperti apa, secara teknis di lapangan itu dijelaskan secara detail, dan seterusnya. Terus kaitannya dengan result and discussion, tentu ini menjawab dari research question. Bapak-Ibu, atau Bapak-Ibu, dari rumusan masalah yang sudah kita munculkan pada awal, utamanya di introduction, jadi kita akan mengkaji kaitannya dengan apa, di result and discussion ini harusnya juga menyesuaikan. Beberapa kekurangannya tidak memunculkan kaitannya dengan coba mengkomparasikan ataupun membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, yang sejenis dengan penelitian kita, yang harusnya kita lakukan di point discussion ataupun pembahasannya ya Bapak-Ibu. Tapi saya yakin Bapak-Ibu karena mungkin terbatasnya waktu, sehingga yang penting kumpul ataupun kirim terlebih dahulu. Nanti kami akan follow up terkait dengan setelah klinik manuskrip dan pelaksanaan seminar ini selesai. Yang kelima kaitannya dengan simpulan ya Bapak-Ibu, simpulan ini tentu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, utamanya kalau kita memunculkan di rumusan masalah ataupun masalah yang kita munculkan dua, ya otomatis kita coba memberikan simpulan kaitannya dengan kajian itu ya ada dua poin yang bisa kita simpulkan. Terus kita bisa membandingkan dengan hasil kajian penelitian sejenis, ini masih pada kaitannya dengan result and discussion tadi ya Bapak-Ibu. Dan itu ya Bapak-Ibu, utamanya beberapa catatan kecil dari artikel yang masuk, yang saya baca satu ataupun dua artikel yang tadi sempat saya cek sekilas. Berikutnya beberapa informasi yang bisa kami berikan Bapak-Ibu, utamanya terkait dengan hasil publikasi ini, perlu kami sampaikan bahwasannya tim bekerja berdasarkan listing klasifikasi kebutuhan publikasi para peserta. Tapi ini tidak, terus kemudian kami menjamin ya kaitannya dengan, wah saya milih di register jurnal, langsung submit dan menyesuaikan template ke register jurnal, kemudian kami mengakomodir. Tentu tetap kami akan melakukan seleksi. Yang kelima kaitannya dengan, ini khusus untuk yang sinta dua ataupun sinta tiga, kualitas dari artikel ataupun kualitas dari tulisan Bapak-Ibu ataupun para mahasiswa yang mengirim, ini tentu sangat diperhatikan. Karena memang paper yang sifatnya high quality ini tidak kemudian serta-merta bisa kita dapatkan, harus berproses dan kita melakukan revisi ataupun editing yang berkali-kali untuk bisa mendapatkan hasil penelitian ataupun utamanya terkait dengan paper yang akan kita masukkan di artikel jurnal Sinta 2 gitu. Yang berikutnya adalah melakukan revisi sesuai yang ditentukan. Jadi kami akan memberikan timeline ataupun deadline ya Bapak-Ibu, termasuk nanti untuk full paper. Untuk full paper sekiranya kami memberikan waktu ataupun kesempatan dua pekan ya, ataupun dua minggu setelah pelaksanaan kegiatan seminar ini, ini kami harapkan nanti sudah terkumpul untuk full papernya. Sehingga kami bisa bekerja dengan adanya paper-paper yang sifatnya sudah full paper itu, kami bisa klasifikasikan dan kami bisa melihat secara kualitas dari tulisan yang masuk itu seperti apa, apakah sudah layak ketika tulisan si A, si B ini nanti masuk di artikel A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu. Kemudian kami juga perlu menyampaikan Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu ataupun adik-adik mahasiswa tidak melakukan revisi sebagaimana yang ditentukan, maka publikasi tidak akan kami proses. Biasanya setelah presentasi ataupun setelah seminar itu kan, wah sudah selesai kegiatannya ataupun sudah selesai tanggung jawabnya, tetapi terlewat kaitannya dengan revisi artikel yang seharusnya memang dilakukan. Terlebih bagi Bapak-Ibu ataupun adik-adik mahasiswa yang masih mengumpulkan dalam bentuk abstrak ataupun salindia saja, maka kami perlu meminta bentuk tulisan itu secara full paper dan deadline-nya kami batasi sampai dua pekan, untuk bisa kami tim bekerja mengklasifikasikan sebagaimana yang diinginkan mau dipublikasikan kemana, apakah sudah layak ataupun belum, dan seterusnya. Begitu Bapak-Ibu, para mahasiswa yang luar biasa, paparan presentasi saya yang lebih bersifat teknis, utamanya karena kami bertanggung jawab untuk publikasi dari artikel-artikel Bapak-Ibu dan para mahasiswa yang sudah masuk, tentu kami berharap kerjasama yang baik dari panjeningan semuanya untuk bisa merevisi, kemudian melengkapi dari artikel-artikel yang belum full paper tadi untuk bisa menjadi makalah yang utuh ataupun artikel yang utuh, sehingga kami bisa bekerja secara lebih maksimal. Makatunun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator Mas Joko, semoga, Maturus Banun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Perbayo Nijilisari, beliau segalaku sebagai Ketua E-Kolwis untuk tahun ini, dan beberapa catatan dari beliau tadi tentang artikel-artikel yang sudah Bapak-Ibu masukkan, jadi nanti untuk yang sudah memasukkan artikel yang belum lengkap, silakan bisa melengkapi, diberi deadline tadi, sekitar taga 10, begitu. Kemudian nanti artikel-artikel Bapak-Ibu akan dikelompokkan dalam dua jenis, begitu, book chapter ataupun untuk artikel di jurnal, begitu. Dan nanti untuk Bapak-Ibu yang mungkin masih bingung atau ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Bapak-Ibu bisa menulis chat di chatium, nanti kita akan bahas setelah semua pembicaraan nanti memaparkan materi. Baik, terima kasih Ibu Pembayun. Kemudian selanjutnya, kita ke pembicaraan kedua dari UPI Bandung, Prof. Yayat. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Joko. Apa kabar, sehat. Gimana kabar Bandung cuaca hari ini, Prof? Agak perang, agak cerah. Agak cerah ya? Sama Prof ini di Semarang juga cukup cerah. Baik, Prof. Yayat nanti akan mematakan materinya, tapi sebelumnya sedikit informasi tentang Prof. Yayat, bahwa beliau ini adalah Guru Besar Pendidikan Bahasa Sunda dari UPI. Sebagai Guru Besar, beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai anggota Senat Akademik UPI tahun 2020 sampai 2025. Kemudian beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai anggota MWA UPI, dan beliau juga sebagai tim validasi KTI dosen UPI. Kemudian untuk organisasi, beliau aktif di Kat Budi, kemudian aktif juga di Masyarakat Lingusik Indonesia atau MLI, dan aktif juga di Asosiasi Lingustik Terapan Indonesia. Untuk karya-karya beliau sudah banyak sekali. Lebih dari 25 judul buku yang beliau tulis, baik itu buku yang berkaitan dengan bahasa Sunda, lingustik, ataupun juga pembelajaran bahasa. Nah, tadi saya sempat juga mengintip Google Scholar beliau, citasinya sudah banyak, ada sekitar 774, kemudian H-Index-nya juga sudah tinggi, sudah 10. Untuk itu, kurang lebih 20 menit ke depan, Prof. Kami persilahkan untuk memaparkan materi. Silahkan. Ini salin biaya-nya di-share dari sana atau saya sendiri? Monggo, Prof. Kalau misalnya lebih nyaman sendiri dari Prof sendiri, tidak apa-apa. Coba dari sini bisa, enggak. Sudah masuk, ya? Sudah masuk, ya? Sudah masuk, Prof. Sudah masuk? Sudah, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersuah, yang sudah bersuah, bersuah kembali dalam acara konferensi internasional yang berlangsung tiap tahun, kan sebenarnya tiap tahun. Oke, dua tahun ini kita agak kerepotan, harus daring, biasanya bertemu langsung di lapangan. Sebenarnya materi tentang artikel sudah cukup banyak dibahas oleh Bu Pembayun tadi, artikel yang masuk harus bagaimana, kemudian jurnal mana yang bisa dituju. Memang pada saat ini kesulitan para dosen, para mahasiswa dituntut untuk submit jurnal, ya, kupublish di jurnal, baik nasional maupun internasional. Yang jadi masalah terutama internasional, yang berindeks fokus, kayak kebanyakan, karena dikti, dikti mewajibkannya skokus. Oke, karena mewajibkannya skokus. Nah, beberapa jurnal yang ada di Indonesia, ya, ada yang sudah berskala Sinta 1 sampai 4 sampai 5, ada juga yang sudah masuk, sudah masuk ke skokus, misalnya yang ada di UNI, yang ada di UNI, misalnya, jurnal pendidikan sudah skokus, di UPI ada yang sudah skokus, Jurnal Linguistik Indonesia Linguistik Terapan, ya. Oke. Apapun yang kita masukkan, artikel jenis manapun, kita yang pertama-tama harus melihat gaya selingkung yang ada pada jurnal itu, sebenarnya. Jadi, lihat dulu gaya selingkung. Tapi ini secara umum, kita semua sudah tahu bahwa artikel itu karya ilmiah, kemudian ada gagasan, dipublish di jurnal, artikel, kumpulan artikel atau prosiding, tadi book chapter, biasanya konvensinya, konvensi ilmiah, tradisinya-tradisinya tidak bisa diubah, dimanapun penulis berada, ini yang penting ada gaya selingkung. Jadi, artikel yang sama, nanti kalau yang dikirim ke loka bahasa, gaya selingkung loka bahasa, yang dikirim ke mana, tadi, yang di UNY, ya pasti gaya selingkung seperti itu. Jadi khasnya objektif, rasional, kritis, research. Nah, apa kendala? Ini kendala yang muncul di lingkungan para penulis artikel. Pertama, kalau kita baca buku Osima & Proof, bahwa writing is not easy, katanya. Jadi, menulis itu tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, apa faktanya? Kalau mudah, artinya setiap dosen di perguruan TG akan menulis, menulis banyak, gitu ya. Kenyataannya, para dosen sulit menulis, para mahasiswa sulit menulis. Jadi, tidak mudah. Yang kedua, mungkin miskin gagasan. Artinya perlu inisiatif dan kreativitas. Kadang-kadang bagi seseorang, hal sedikit jadi gagasan untuk menulis, tapi bagi orang lain kurang perhatian. Tidak punya artikel, karena mungkin malas menulis. Rata-rata kita menulis artikel itu untuk keperluan konferensi, seminar, dadakan, gitu ya. Dadakan. Jadi, tidak disiapkan sebelumnya. Kalau begitu, perlu bank artikel, gitu ya. Kemudian hasil riset di perguruan tinggi masing-masing hanya untuk keperluan pemenuhan laporan kembitian. Itu kebanyakan jarang yang di-publish ke artikel. Meskipun berbagai upaya dilakukan, misalnya 10% dana riset tidak dikeluarkan kalau artikel belum disubmit, topik riset berulang. Hanya beda tempat, sehingga sulit menulis artikel yang berbeda. Misalnya, permainan anak-anak, anak-anak desa di kecamatan, eh, di kabupaten A, tahun depannya ganti ke kabupaten B, tapi topiknya masih permainan. Itu yang menyulitkan bagi penulis artikel, artikel karena pasti akal timbul overlap atau plagiarismu. Itu ya. Jadi, karena hanya ada permintaan dari konvensi. Sulit mencari jaringan jurnal yang sesuai dan mau menerima artikel kita. Nah, ini apalagi kita sudah mengirim ke jurnal tertentu, tapi ternyata jurnal itu kurang baik. Masalah yang muncul dalam penulisan jurnal, yang pertama masalah gagasan, yang kedua masalah aktualitas, yang ketiga masalah bahasa. Tadi disinyalir oleh Bu Tembayun, artikel yang masuk, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Ini kan masalah bahasa. Yang ketiga masalah sistematika karangan, sistematika artikel. Secara umum, pasti organisasi artikel dalam jurnal relatif sama. Mulai ada judul, ada penulis, ada alamat penulis, alamat intansi, kemudian ada abstrak, ada keyword, pendahuluan, kemudian ada metodologi. Nah, di sini ada beberapa macam. Ada yang jurnal memasukkan kerangka teori, ada yang tidak. Tapi langsung metode penelitian, yang memasukkan kerangka teori, biasanya diberi judul kerangka teori atau landasan teori. Yang tidak memasukkan judul itu, subjudul itu, biasanya teori-teori dimasukkan di bab satu atau dimasukkan di bab hasil. Dan yang terakhir, gaya penyajian. Inilah gaya penyajian ini berkaitan dengan forma, secara formal artikel dan berkaitan dengan biasa lingkungan. Ini biasanya artikel yang masuk ke kita ada dua jenis. Yang pertama artikel riset, yang kedua artikel konseptual, hasil pemikiran. Nah, bedanya biasanya artikel riset itu ada metode penelitian. Nah, mentan merupakan hasil penelitian, pingkasan hasil penelitian. Sementara artikel konseptual, hanya kajian teoritis, sekilanya datanya sedikit, kemudian diperoleh kesimpulan. Ini ada perbedaan di sini, ada untuk sukur artikel hasil penelitian, ada metode, sedangkan di konseptual, tidak ada metode. Tapi pada umumnya sama, mulai dari judul, habislah, pendahuluan, kemudian simpulan, ustadzkarudukan. Ini tadi sudah disinggung oleh Bambayun, bahwa organisasi penulisan artikel itu ada imret, ya dari Purja, imret. Jadi, introduction, method, research, discussion, kemudian ada penguasaan, ada ucapan terima kasih, referen, kemudian mungkin beberapa artikel yang menurunkan lampiran data. Ini umum sama, pasti sama. Apa yang membedakan? Nah, tadi kualitas itu. Kualitas isi, kemudian kualitas bahasa, dan ketajaman, ketajaman dalam analisis dan deskripsi data. Itu saja si bedanya. Yang lain sama. Yang lain sama. Paragraf yang harus teropopati pasti sama. Pernyataan konstruktif, kemudian ada kutipan penting yang berkaitan dengan topi kita, dan seterusnya. Oke. Nah, kebanyakan kalau kita nulis artikel kan dari awal tulis dulu pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil, hasil dan deskripsi, kesimpulan, baru balik ke pak abstrak. Tapi ketika kita diminta judul penelitian dan abstrak, biasanya itu lebih dulu dibuat. Tapi menurut Borja, ternyata ini yang harus diperhatikan. Jadi, penyiapan bahan, bahkan, atau tabel kalau ada. Baru menulis hasil. Baru menulis pembahasan, menulis metode, baru simpulan. Baru menulis pendahuluan, abstrak, dan ketat kunci. Judulnya belakangan, baru pustaka rujukan dan ucapan terima kasih. Jadi, urutannya tidak sama dengan urutan penampilan artikel dan proses penyusunan artikel. Kadang-kadang kita menulis artikel itu hasil dan pembahasan dulu. Ketodanya belakangan, karena memang sudah tergambar. Biasanya segitu. ini rata-rata biasanya format dan sering dipuntukkan seperti ini. Panjang dan proporsi bagian-bagian artikel. Panjang biasanya antara 15 sampai 20. Satu setengah setasi. Tapi artikel-artikel untuk konferensi atau seminar biasanya rata-rata antara 6 sampai 8. 8 halaman satu spasi. Biasanya kalau lebih dikembalikan di-edit sehingga jumlah halamannya tidak melebihi 8. Umumnya itu. Jodul biasanya antara 5 sampai 15 kata. Ada yang menetapkan tidak boleh lebih dari 17 kata misalnya. Panjang sekali. judul-judul penelitian atau pendidikan misalnya di universitas yang berkaitan dengan pendidikan judulnya biasanya panjang-panjang. Panjang-panjang karena judul itu menggambarkan metodologi penelitian. Berada dengan di judul-judul di universitas murni. Astrak ini juga bervariasi antara 100 150 sampai 200. Kata kunci pun bervariasi antara 4 sampai 7 biasanya tidak lebih dari 7. Kemudian simpulan sesuai dengan tujuan. Ini kadang-kadang banyak yang menulis artikel kesimpulannya itu menyimpang dari tujuan yang diharapkan sebelumnya. Kemudian ini daftar rujukan. Ini pengalaman saya memeriksa memvalidasi karya tulis ilmiah para dosen untuk kenaikan pangkat sampai ke naikan pengatur besar biasanya masalahnya di sini. Dirujukan. Dirujukan pendala yang pertama masalah yang pertama ada citasi tapi tidak terdaftar di ustakar rujukan. atau sebaliknya ada daftar di pustaka rujukan tapi tidak disitasi. Itu masalah kedua. Masalah ketiga antara tahun yang ada disitasi beda dengan tahun yang ada di rujukan. Biasanya muncul tiga masalah itu. Yang keempat yang sering muncul nama yang ditulis di rujukan beda dengan nama yang ditulis di nama yang ditulis disitasi beda dengan nama yang ditulis di pustaka rujukan. Misalnya begini disitasi ditulis lengkap nama depan dengan nama belakang kemudian tahun dirujukan ditulis nama belakang saja. Kalau tulisannya tulisan menggunakan abjad latin masih mending dibaca halaman saya kemarin ada tulisan dari dosen program studi bahasa Arab yang seluruhannya menggunakan aksara Arab telakannya lagi aksara Arab gunul jadi kulit membaca sehingga saya menelepon dosen yang disangkutan ini bagian rapta rujukannya dimana jadi baru tahu bagian ini dari bahasa tidak terjadi kesalahanti kejahan dan kalimat laku satu paragraf satu pokok pikiran biasanya karena karena sering sebagai kompilasi dari berbagai tulisan orang lain berbagai pokok pikiran dalam satu paragraf disatukan sehingga satu paragraf bisa beberapa pokok pikiran itu yang terjadi dalam artikel artikel gimana cara mengembangkan hasil reset menjadi artikel jurnal ini periksa dulu ya periksa dulu variable judul riset ada berapa kumusan masalah dan kejuan kemudian dipilah mau diseluruhnya dijadikan artikel atau dipilah beberapa masalah jika baru bukan judul bisa jadi judul riset dengan judul artikel yang dikirimkan ke jurnal bisa beda artikel yang dikirimkan ke jurnal bisa hanya sebagian dari hasil riset kalau riset misalnya mengajukan lima masalah bisa saja artikel jurnal hanya masalah oke saya kira sudah relatif umum saya langsung ke sini nah ini jadi baru Sinta 4 sedang berproses itu ya maaf mute prof mute maaf prof mute mikrofonnya prof mohon maaf mikrofonnya mute Sinta 4 ini linknya link yang bisa dibuka berbagai informasi disini muncul persyaratan bagi penulis banyak tulisan kapan harus masuk ke redaksi tim redaksi dari artikel jenis artikel apa saja ini waktu itu saya beri awalnya jurnal ini berjudul sonagar sonagar dalam bahasa suna itu ya artinya berani tidak malu-malu gitu ya tapi ternyata sebagai sebuah judul jurnal kurang kurang spesifik dan tidak mewadahi apa isi yang akan dikulis dalam jurnal gitu kemudian waktu itu saya ubah menjadi loka bahasa dalam pikiran saya artikel-artikel yang masuk berkaitan dengan dengan kegiatan kajian bahasa sastra budaya daerah dan pembelajarannya yang tersifat ke daerahan gitu ya loka bahasa loka lokal tempat bahasa bahasa jadi tempat penyajian bahasa ada dua versi 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 online dan versi cetak di versi online dan cetak di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Bahasa Sunnah di dua kali dalam setahun April dan Oktober artikel diharapkan masuk tiga bulan sebelum terbit harapannya nah ini tadi sudah saya katakan judul ini maksimal 17 kata kenapa 17 kata karena judul-judul di pendidikan biasanya panjang-panjang yang panjang apalagi judul-judul PTK misalnya supaya peningkatan pampuan menulis puisi pada pada siswa sekian-sekian melalui model panjang sekali ya judul kemudian nama penulis email afiliasi biasa maksimal 300 kata di dalamnya ada tujuan metode hasil sinikulan tetap kunci antara 5 sampai 7 boleh kurang dari 5 boleh tahuluan 15 sampai 20 persen metode 10 sampai 15 persen nah disini tidak ada kajian teori teori masuk ke pendahuluan dan sebagian masuk ke hasil dan kemahasan dan hasil dan kemahasan 40 sampai 60 persen hasil 90 persen tetap kunci antara 5 sampai 7 tampaknya boleh kurang dari 5 kemahasan 15 sampai pustaka huluan 10 sampai 15 persen sampai 15 persen dari sini tidak ada kajian dari sini tidak ada kajian teori 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 masuk ke pampuntasi teori dan sebagian masuk ke hasil baik terima kasih Prof. Yayat tadi Prof. Yayat dari posisi kemudian antara rilipak juga jurnal lupa ini tidak ada dari sini tidak ada yang lewat ini tidak ada yang masuk ke pampuntasi kemudian di masuk ke lupa ke lupa yang terus di lupa yang lupa yang lupa yang lupa yang lupa yang lupa selamat menikmati 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 kalau ada subjudul itu ditulis miring untuk subjudul ditulis miring untuk subjudul ditulis miring untuk subjudul pembahasan itu semua bisa dilihat di hasil dan pembahasan nanti bisa diunduh di hasil dan pembahasan di hasil dan pembahasan di hasil dan pembahasan ada subjudul boleh ada subjudul Ada subjudul itu ditulis miring Untuk subjudul itu ditulis miring Tindari menggunakan Subjudul itu diambil dari subjudul Subjudul itu dihasil dan pembahasan Dihasil dan pembahasan Ada subjudul Boleh ada subjudul Ada subjudul itu ditulis miring Untuk subjudul Untuk subjudul itu dihasil dan pembahasan Dihasil dan pembahasan Dihasil dan pembahasan Ada subjudul Boleh ada subjudul Ada subjudul Subjudul itu dihasil dan pembahasan Ini bisa di hasil dan pembahasan, di hasil dan pembahasan ada subjudul, di hasil dan boleh ada subjudul, di hasil dan boleh ada subjudul, dan kalau judul, ada subjudul, untuk digunakan, untuk subjudul, yang ini beriakan, subjudul, Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di chat, saya buka terlebih dahulu. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Pemrembayun dari Bapak Abdul Aziz Sugengsiang, izin bertanya untuk publikasi ke jurnal register, apakah harus mendaftar sendiri ke jurnal atau didaftarkan oleh Infowis? Selanjutnya untuk paper yang direvisi, yang ingin submit ke jurnal register, apakah semua harus berbahasa Inggris? Untuk Bapak Ayus, mohon maaf, ini tadi Ibu Pemrembayun sempat pamit begitu, karena beliau di saat ini sedang presentasi di LP2M, jadi nanti pertanyaan ini akan saya teruskan ke Ibu Pemrembayun. Sudah bisa bergabung ya, Ibu Pemrembayun? Iya, iya. Baik, oke. Silahkan Ibu Pemrembayun, ini di chat dari Pak Abdul Aziz, mungkin kita dijawab karena sudah bergabung. Baik, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Aziz. Pertama terkait dengan publikasi register, kami sudah melakukan konfirmasi dengan insif editor register jurnal. Terkait dengan publikasi di register jurnal, melalui seminar ini nanti akan ada screening dari kami, seperti itu. Jadi awalnya nanti akan ada screening dari kami, terus kemudian kami menyampaikan kepada tim sekiranya yang memang layak untuk dipublikasi untuk disampaikan kepada tim di register, begitu. Nanti secara teknis lebih detail nanti akan kami sampaikan di grup publikasi yang akan kami bentuk setelah seminar ini, begitu. Atau nanti bisa dilanjutkan di grup yang presenter, begitu, untuk kami sampaikan secara lebih detailnya. Untuk register jurnal, otomatis full berbahasa Inggris. Panjeningan bisa cek di link yang sudah kami tampilkan di laman web untuk pelaksanaan seminar ini. Pak Ayis, sudah terjawab semuanya, ya Mas Joko? Iya, sudah Bu. Iya. Pak Turun. Terima kasih Bu Pembayun, semoga Pak Ayis sudah bisa menerima, tapi jawabannya sudah cukup jelas. Nanti akan ada follow-up di grup-grup begitu, akan dibentuk grup-grup sesuai dengan pengelompokannya masing-masing. Begitu, ditugas saja untuk follow-up di grup-grup kecil di WA, begitu, agar koordinasi berkaitan dengan luaran-luaran ini akan semakin efektif begitu. Kemudian ini ada Ibu Ani Diana, Pak materinya bisa di-share, baik, nanti kita akan share untuk Panitia bisa share materi dari pebicara luar negeri dan juga manuskrip klinik ini. Ini juga dari, oh sama ya, baik, itu untuk share materi saja. Baik, untuk yang ingin bertanya secara langsung, silahkan kami persilakan untuk bisa raise hand, mumpung ini ada pebicara-pebicara profesor-profesor dan juga editor-editor jurnal. Silahkan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya-tanya atau mungkin karena Pak materi sudah menjelaskan dengan begitu detail sehingga semuanya sudah paham. Ya, sepertinya begitu ya Prof. Fardy ya, karena dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Prof. Ayat juga tadi menyampaikan dengan sangat jelas. Maaf, Fikir juga begitu ya, Pak ya. Mas, maaf, saya bisa mendapatkan sedikit soal alayah, mungkin tadi saya kelupaan. Jadi di kami, artikel yang pabis itu ada honornya, Mas. Di mana Bapak, mohon maaf. Jadi, jika artikel yang pabis di alayah sastra nanti ada honornya, Mas. Dari Balai Bahasa. Ada honornya berapa, Pak? Itu yang menarik. Ini kan yang lain belum ada. Kalau di Balai itu ada. Walaupun apa? Ya, pokoknya ada honornya, Kak, enggak tahu. Nanti saya bilang segini, nanti turun, kan gitu. Nanti saya bilang, ah, nanti ternyata naik, kan enak. Jadi sebenarnya kami ada honornya sejak dulu, Mas. Oh, gitu. Stikbay enggak pernah, pernah halaman enggak? Oh, pernah halaman enggak. Maksimal halaman itu 20, minimal 10 halaman. Oh, minimal 10 halaman. Ya, maksimal 20 halaman. Mungkin di Kejawen juga gitu, Prof. Kalau Kejawen itu ada honor akhirat. Jadi sementara ini masih honor akhirat yang kita utamakan. Jadi, ini lebih mahal akhirat itu. Jauh lebih mahal. Nah, sebentar saya tambah sedikit, Mas Fikri. Jadi, kalau saya sering mengoreksi jurnal di Alaya, maupun jurnal-jurnal lain, hampir ada 10 yang sering saya koreksi. Ini teman-teman ini sering menulis itu, teori itu tidak di-explore. Teori, grand teori di awal, di pendahuluan, atau ada yang menyebut langsung teori begitu. Tetapi di pembahasan tidak dimanfaatkan, tidak di-explore. Nah, ini yang kadang-kadang kami agak, gimana ini ya, mau kita loloskan, tapi begini, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering teman-teman itu kalau menulis, ini sebagian itu perspektif lama-lama. Yang lama, lama dalam arti misalnya struktural, apa itu kan sudah, sekarang sudah, coba kita gabungkan antara struktural yang naratologi itu dengan apa begitu. Jadi, supaya ada kebaruan. Ya, kalau pembelajaran, ya mungkin sudah arahnya sudah digital, ya menggunakan digital. Bahkan mungkin, ini di Tawangmangu ini saya akan berbicara nanti tentang digitalogi. Ya, ini jadi arahnya itu kalau bisa yang pembaharuan lah, ada pembaharuan. Sehingga jurnal yang tadi Luka Basa, atau jurnal Alaya, Sastra, atau jurnal Kejawen, atau yang lain itu, membacanya itu apa, kita dapat sesuatu dari itu. Tapi kalau yang dulu-dulu ya, misalnya yang sudah menggunakan perspektif lama, itu ya, ya boleh, tapi satu-dua lah, satu-dua. Nah, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, tambahan saja, Mas Jokowi. Oh, Mas. Ini dari Ibu Ani atau Mbak Adi. Lekap setengah? Lekap setengah? Lekap setengah? Penulisnya dua atau tiga orang, dan namanya masing-masing sampai tiga kata, atau lebih, bagaimana cara menuliskannya atau meningkatnya. Nah, ini, monggo, silahkan dari Prof. Yayat, Bu Pembayun, atau Pak Fardy, atau Pak Fikri yang akan menjawab, dan silahkan. Untuk pertanyaan dari Mbak Ani, atau Bu Ani Diana, tentang daftar rujukan. Silahkan. Pak Fikri mungkin, ya. Atau Prof. Yayat juga boleh. Prof. Fardy, monggo, silahkan. Bu Pembayun mungkin, kalau masih mengikuti. Ya, kalau saya, supaya tidak terlalu panjang, itu ada istilah yang sekarang kita sebut dengan DKK, atau dan kawan-kawan. Kalau penelitiannya itu lebih dari tiga, penelitinya itu lebih dari tiga. Ya, kalau hanya dua, biasanya hanya cukup dan saja. Tapi kalau, karena ada saya membaca itu penelitian dibuat artikel itu lebih dari lima orang. Nah, kalau lebih dari lima orang, ya enak lebih DKK, supaya tidak menghabiskan tempat untuk menulis pengarangan. Nah, itu bisa dia siasati, nanti nama-nama pengarang itu kan mereka juga butuh eksis. Mungkin di catatan di belakang, setelah mungkin ucapan terima kasih itu ada, ada apa ya, angkulade untuk penulis itu dengan alamatnya dengan perguruan tinggi yang ada dengan lembaga atau institusi misalnya, semacam itu. Terima kasih. Itu tambahan saja dari saya. Maaf, Mas Joko, saya bisa menambahkan dari penjelasan properti. Kalau di kami, untuk rujukan lebih dari tiga, kami kan pakai Mendeley. Jadi mungkin dari, nanti secara otomatis, ketika di artikel itu sudah ada, jadi ECT itu. Ya, itu secara otomatis seperti itu. Jadi enggak, ya ditulis saja semua di Mendeley. Kalau misalnya tidak ada, kita ketika search, kita memasukkan rujukan itu via manual, itu ditulis saja semua namanya, nanti secara otomatis akan, dengan sistem Mendeley nanti akan secara otomatis menyusun sendiri. Gitu, Mas. Terima kasih. Sepertinya pengalaman sekali. Masuknya pengalaman tentang gaya selingkung itu. Gaya selingkung betul, Prof. Pengalaman sekali, Prof. Karena menjadi editor di mana-mana dan reviewer di mana-mana ya, Prof. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini untuk Prof Yayat, Prof. Ini dari Ibu Wulandari atau Pak Wulandari, mohon perjelasan, alur atau publikasi Jurnal Lokabasa, Prof. Mohon gue silahkan, Prof. Terima kasih. Itu kan kita sudah ada tadi link-nya ya di Panitia juga sudah masuk. RTPP Lokabasa, nanti masukkan ke sana, template-nya sudah disediakan, dimasukkan, nanti kami akan mengunduh, kemudian membagikan naskah itu ke dua pemeriksa gitu, nanti muncul, masuk, kalau masih ada perbaikan, dikembalikan lagi ke penulis, ada revisi, masuk lagi tengah sekian, baru submit. Biasanya kami membatasi waktu tiga bulan sebelum publish gitu ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan yang lain, jadi masukkan dulu, kirimkan dulu ke Lokabasa, nanti di pilih. Kami kan hanya sedikit sebenarnya orang dalam yang masuk ke Lokabasa, karena sesuai dengan aturan dari dikti, 30 persen penulis dalam, 70 persen dari luar, jadi kebanyakan dari luar. Bicaranya sama sih. Sama. Sama sih. Masuk, masuk, nanti diperiksa oleh reviewer, kemudian kalau ada permasalahan dikirimkan ulang ke penulis, sama diperiksa turnitin, kemudian sistem nafta rujukan juga menerai gitu ya. Jadi otomatis kan tidak bisa sebarangan. Jadi hampir sama sih bidang itu. Yang kesulitan sekarang para penulis itu kan sebenarnya bukan tidak ada jurnal, tapi mungkin ini umurnya tidak ada naskah sih sebenarnya. Jadi kebanyakan jurnal itu kekurangan naskah. Kebanyakan jurnal kekurangan naskah. Jadi ada baiknya mungkin cross naskah gitu ya. Di UNES banyak naskah kirim disebar ke mana, nanti dari UPI sebar ke UNES, sebar ke UNY, sebar ke Alaya. Jadi masing-masing berbagi naskah sebenarnya itu yang lebih aman. Karena tidak bisa orang dalam menulis seluruhnya di jurnal itu. Sama di Mas Fikri, di Papu Ardi. Jadi biasanya perlu artikel dari luar yang bukan orang dalam. Itu ya, Mas Joko. Jadi persis secara pengirimannya sama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yayat. Semoga ini bisa mencerahkan bidulan dari yang berkait bertanya tentang alur publikasi jurnal Lokabasa. Kemudian ini masih ada satu lagi yang masuk ke chat room. Itu ada Ibu Elis Suryani. Ibu Elis ingin berbagi pengalaman. Boleh Ibu? Ingin berbagi pengalaman. Ibu Elis, semoga dipersilahkan bisa ambil. Kemudian semoga silakan berbagi pengalaman Ibu. Enggak. Terima kasih Bapak. Ini saya hanya kebetulan saya juga pengelola jurnal, Pak, ya. Jurnal Kajian Bahasa dan Budaya dan Humaniora atau JKBH. Nah, belum lama sih, dua tahunan. Jadi belum bisa diajukan untuk kreditasi. Nah, cuma ada pengalaman waktu itu di Sewot di UN, ya ya. Waktu itu ada prosiding Sewot itu Symposium Internasional. Nah, kebetulan saya itu penulis buku, Pak. Buku saya khusus untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, waktu itu saya menulis artikel berbahasa Indonesia. Tapi artikel itu sebenarnya semuanya karena saya penulis juga. Penulis buku dan artikel. Jadi ada yang dalam buku. Nah, ternyata buku saya itu sudah dimasukkan di blog-blog mahasiswa. Jadi mahasiswa itu buku saya itu sudah di-share oleh mahasiswa dalam blog-nya. Nah, ketika saya mengajukan atau menulis artikel itu dalam bahasa Indonesia, karena saya membuka bukunya bahasa Indonesia, ternyata semuanya, hampir semuanya 80% merah, Pak. Merah. Padahal saya tidak mengutip punya orang lain, gitu. Itu dari buku saya sendiri. Saya tidak tahu kalau mahasiswa saya itu menyimpan atau men-share itu dalam blog-blog mereka. Akhirnya bagaimana? Saya bilang, ini kan tulisan saya sendiri. Tapi katanya bu, ini mungkin sudah ada dalam, sudah ada yang men-share, gitu. Jadi tulisan saya dalam artikel, karena banyak juga artikel di surat kabar, tulisan saya, terus ada yang menyimpan atau apa. Akhirnya, ya, itu kan yang namanya Turnitin juga. Kita, itu apa adanya ya, Pak, ya. Akhirnya, akhirnya saya itu menghubungi semua mahasiswa yang sudah mengutip atau mencuplik atau apalah buku saya ke dalam blog-blognya. Nah, kata Pak Kundaro waktu itu, dari UNG, silakan Ibu kalau supaya tidak merah-merah, itu di tutup saja, dihapus saja, suruh ke mahasiswanya. Nah, ini, jadi dalam arti penulis buku itu jadi rugi, gitu. Itu kan padahal tulisan saya, tapi karena di-share oleh orang lain, jadi akhirnya kita yang penulis sendiri, yang aslinya, yang dianggap meniru atau mencuplik atau menjriplak pernyataan orang lain, gitu. Padahal itu buku saya, dari buku saya. Tapi karena sudah di-share, sudah di-upload oleh mahasiswa saya, jadi sepertinya saya yang harus meminta izin kepada mereka yang sudah mencantumkan buku saya. Nah, jadi mungkin, mungkin juga banyak yang dosen-dosen yang seperti yang sudah, seperti saya, yang sering menulis, lalu oleh mahasiswanya di-share atau di-tulis, akhirnya saya sebagai penulis jadi merasa rugi, gitu. Merasa rugi itu, sebenarnya sepertinya, apa ya, itu tulisan saya, tapi dianggap. Ini juga mungkin terjadi kepada beberapa yang saya juga ada juga, akhirnya katanya ini sudah menurut pendapat orang lain, padahal itu jelas-jelas argumentasi saya. Akhirnya, saya harus mengubah, jadi saya sendiri yang harus mengubah tulisan saya supaya tidak sama dengan tulisan saya yang sudah dikutip oleh orang lain. Nah, itu juga, jadi saya ini juga pertanyaan mungkin kepada Bapak-Bapak, bagaimana menyiasati, gitu, menyiasati kepada Bapak-Bapak pengelola jurnal, itu supaya kita sebagai penulis buku yang sudah diambil argumen dan tulisannya oleh orang lain itu tidak dirugikan, gitu. Tidak dirugikan kalau kita menulis artikel. Kalau menulis dalam jurnal internasional itu tidak jadi masalah karena bahasanya mungkin antara orang-orang itu beda, meskipun misalnya tujuannya sama. Nah, itu saja. Jadi, semoga tidak terjadi seperti yang saya alami, gitu. Baik, Ibu Elis, terima kasih. Terima kasih, terima kasih sekali. Terima kasih, Ibu Elis, sudah berbagi pengalaman baik. Saya kira itu bisa terjadi kepada kita semuanya, terutama yang punya karya. Lebih duluan dikutip mahasiswa kita atau orang lain, sehingga kita ketika akan upload, justru kita yang kalah. Gambangannya seperti itu ya, Ibu Elis, ya. Ada trik-trik dari panggola jurnal ataupun yang sudah sangat paham tentang jurnal dari Pak Prof. Fardy, Mas Fikri, atau mungkin Prof. Syayat, atau Bu Brembayun, silakan kalau misalnya ada trik-triknya biar hal itu tidak terjadi pada kita semua yang ada di sini. Ya, tambahan sedikit untuk hal yang semacam itu, itu memang tidak bisa ditolak, ya. Karena ya realitas sudah terjadi, semacam itu. Itu pasti akan merah. Jadi memang kalau saya sebagai pengelola jurnal, ya memang harus diubah. Kata-katanya itu harus diubah. Karena beda satu kata atau dua kata saja nanti sudah hijau, atau sudah tidak merah lagi. Jadi, tapi kalau satu alinea itu bisa persis, atau bahkan dua alinea itu bisa persis, ini memang mesin itu akan membaca bahwa karya kita itu, entah itu dianggap plagiasi orang lain, atau safe plagiasi diri kita sendiri itu, mesin tidak bisa diajak kompromi. Nah, salah satu jalan, ini kalau sudah editing terakhir, itu ya memang harus mengubah. Tapi kalau nanti mengubahnya itu banyak, ya kita kembalikan ke penulis. Sebab kalau editor lalu mengubah setiap, ada berapa yang merah, itu nanti jadi, mungkin akan jadi artikel baru. Nanti artikel baru. Karena itu, saran saya itu kembalikan saja ke penulis, bahwa ini ada yang merah sekian, tapi kalau hanya satu, dua yang merah itu bisa kita ganti, kata-katanya kita ubah, itu sudah akan hijau atau sudah tidak merah lah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wardi untuk triknya. Kemudian, apakah masih ada tambahan dari Mas Dikri dan Prof. Yayat? Iya, Mas Joko. Silahkan, Prof. Begini, kadang-kadang kan buku kita, tulisan kita dikutip oleh mahasiswa. Celakanya, kutipan mereka itu tidak mencantumkan sumber dari acuan yang dia citasi. Itu yang celakanya. Kemudian, dia akan dipublish di artikel, di mana, di jurnal. Nah, ketika punya kita dituliskan lagi, padahal perasaan kan punya kita. Padahal sudah dikutip oleh orang lain dan tidak disebutkan sumbernya. Nah, akan jadi merah gitu. Bukan lagi sewa plagiarismen, tapi plagiarismen resmi. Seolah-olah begitu itu yang terjadi. Karena itu, kita harus ketat kepada mahasiswa. Satu kalimat pun, kalau mereka mengambil dari tulisan kita, harus disebutkan. Tidak apa-apa. Misalnya, citasi banyak dalam satu paragraf sampai tiga, empat, lima. Tidak apa-apa. Yang penting, ada kejujuran di antara para mahasiswa itu. Itu yang terjadi. Saya sering marah kalau ada mahasiswa mengutip, tidak mencantumkan tulisannya. padahal itu tahu tulisan kita. Itu saja sih jalan-jalan keluarnya. Tapi kalau sudah diunggah ke inter-interment, sudah tersebar, ya itu sulit juga. Sulit juga. Kalau yang sudah, ya tetap tidak bisa dibiarkan. Pengalaman saya, meriksa KTI dosen, kemudian dimasukkan ke Turnitin, merahnya sampai 55%. Padahal dia mau mengajukan keenekan pangka, ke guru besar kan celaka juga. Kembalikan saja itu disuruh direvisi. Misalnya, awalnya kalimatnya aktif diubah menjadi pasif, misalnya gitu. Yang kemudiannya kalimat pajemuk bertingkat, ubah menjadi kalimat pajemuk setara, mungkin salah satu jalan. Kalau itu masih tetap tulisan kita. Tetapi kalau itu petikan dari tulisan orang lain, ya kalau panjang tetap saja merah di Turnitin. Misalnya satu paragraf kita kutip, disebutkan sumbernya tetap saja merah gitu ya. Artinya harus ada variasi, setengah paragraf diubah, sebutkan sumbernya, tengah paragraf, ubah lagi, sebutkan sumbernya itu akan berjalan keluar. Terima kasih, Mas Jokowi. Baik, terima kasih Prof. Yayat. Seperti itu tadi, jadi untuk pelajaran kita semua, bahwa menulis sebuah karya ilmiah itu harus diladasi dengan sikap jujur. Kalau bukan tulisan kita, maka kita harus mengutip itu tulisan dari siapa. Begitu Prof. Baik, saya kira kalau di chat Zoom-nya itu sudah tidak ada lagi Bapak-Ibu. Kemudian yang ingin bertanya raise hand, monggo, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, dan saya yakin Bapak-Ibu semuanya sepakat, lebih cepat, lebih baik begitu Bapak-Ibu. Baik, sepertinya sudah jelas semua, karena tadi keempat pembicara sudah menjelaskan dengan sangat detail, jika toh ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan secara personal kepada para pembicaraan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Wadi Endras Moro, Prof. Yayat Sudaryat, kemudian Mas Fikri, Ibu Dr. Pembayu Mijenestari, sudah berkenan mengisi manuskrip klinik untuk siang hari ini. Saya, selaku moderator, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, Bapak-Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf untuk itu acara sesi manuskrip klinik siang hari ini saya tutup. Bapak-Ibu diperkenalkan untuk meninggalkan ruang Zoom, apa mengurangi rasa hormat, monggu bisa melanjutkan aktivitas ataupun ingin melanjutkan istirahat dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah Bapak-Ibu, besok masih ada sesi dan juga dengan pembicara utama dari Korea, Dr. Tayong Cho, kemudian dari Malaysia, Prof. Dr. Abdul Halim. Kemudian untuk presentasi pemakalah pendamping panel akan diadakan di hari, besok, di sesi siang, setelah pembicara dari Korea dan juga Malaysia, nanti akan dilanjutkan dengan pembicara sesi panel untuk Bapak-Ibu yang sudah mengirimkan makalahnya, nanti sudah dibentuk grup-grup begitu. Jadi nanti satu grup itu sesuai dengan bidangnya masing-masing sudah dibentuk dan nanti tinggal masuk di Zoom yang nanti kita akan share di grup WA utama jadi biar nanti Bapak-Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya acara ini belum selesai, masih berlanjut besok untuk sesi ini kita selesaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu yang sudah bergabung sampai detik ini ada 106 orang, luar biasa. Sehat, sukses untuk Bapak-Ibu semuanya.